Terima kasih. Berikut saya bacakan sesunan acara, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama melapaskan basma. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengajak seluruh peserta untuk sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk para peserta dapat berdiri sejenak. Berikut saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas intinya lah kita dapat melaksanakan kegiatan kuliah umum dalam rangkaian Marine Science Talk dengan topik pada saat ini, Pemanfaatan data klipanologis dan osianografis untuk bidang perikanan. Tidak lupa mari kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan sahabat beliau di hari akhir kelak. Amin. Amin. Ya Rabbala Alamin. Yang saya hormati para wakil dekan, ketua jurusan dan sekretaris jurusan perikanan, Ibu Siti Hudaidah dan Bapak Eko Effendi, para dosen, para peserta, adik-adik mahasiswa, serta panitia. Secara khusus, yang terhormat para narasumber, ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada Bapak Letkol Laut, KH Dr. Gentio Harsono, STMSI. Beliau adalah dosen program studi strategi, kampanye militer, fakultas strategi pertahanan, universitas pertahanan. Kemudian, kepada yang terhormat, Bapak Rizky Priyatama Wibowo, STR, Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Rizky, dan mungkin nanti bergabung juga, jika tidak ada halangan, itu Bapak Dr. Hengki Mayages, dan tentunya nanti yang akan menjadi moderator, ini adalah Bapak Muhammad Muhammad. Selanjutnya, para peserta dan adik-adik mahasiswa, serta Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara maritim yang memiliki posisi strategis yang diapit oleh dua benua, yang besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga diapit oleh dua samudera yang sangat luas, yaitu samudera Pasifik dan samudera India. Sehingga memiliki karakteristik perairan yang sangat unik. Nah, oleh karena itu, maka fenomena yang sangat unik ini paling tidak bisa kita lihat dari ciri yang mungkin bisa kita kenali. Yang pertama, suhu permukaan air laut, kemudian kandungan klorofil yang ada di permukaan air laut, dan pola pergerakan arus. Yang kesemuanya ini ternyata bisa bermanfaat secara optimal dalam hal untuk kita melihat kelimpahan sumber daya ikan di suatu perairan. Nah, ini sangat luar biasa, Bapak Ibu, serta para peserta, suhu permukaan laut yang rendah, dan kandungan atau konsentrasi klorofil yang tinggi, ini sangat memberikan kemungkinan potensi yang luar biasa bagi perairan yang ada di Indonesia. Nah, agar tangkapan secara optimal bisa kita peroleh, maka data tentang meteorologi dan oseanografi ini sangat penting. Dengan data yang kita miliki, data meteorologi yang mempengaruhi oseanografi, kita dapat mengetahui dan memetakan lokasi-lokasi potensi daerah penangkapan ikan. Sehingga penangkapan ikan secara berkelanjutan itu dapat kita peroleh. Nah, nanti lebih jelas, para narasumber yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa, bagaimana memadukan informasi tentang meteorologi dan oseanografi, sehingga kita bisa memperoleh manfaat dalam hal penangkapan ikan, ini bisa optimal dan berkelanjutan. Insya Allah, saya yakin dengan para narasumber, dalam hal ini Bapak Letkol Laut Dr. Gentio Harsono, dan Bapak Rizki Priyatama Wibobo, serta nanti mungkin Pak Hengki, kita bisa dapat manfaat yang sangat luar biasa. Khusus pada adik-adik, jurusan perikanan dan imu kelautan, ini sangat penting. Memanfaatkan secara optimal. Insya Allah, adik-adik akan menjadi sarjana perikanan dan imu kelautan yang mumpuni nantinya. Demikian, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kuliah umum dalam rangkaian Marine Science Talk dengan tema pemanfaatan data klimatologis dan oseanografis untuk bidang perikanan secara resmi dibuka. Terima kasih kepada para narasumber, kepada para peserta, kepada para panitia yang telah mempersiapkan dengan sangat baik pelaksanaan kegiatan ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhir dengan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesedihan Bapak Rikan untuk tetap di tempat, untuk dokumentasi bersama. Dimohon untuk para peserta dapat mengaktifkan video. Foto bersama akan saya pandu. Baik, akan saya pandu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video, mohon mengaktifkan video. Kita akan mendokumentasikan sekali lagi. Saya pandu. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak. Kepada para peserta, sebelum kita masuk ke acara inti, ada beberapa informasi terkait sistematika sesi kuliah umum. Antara lain, para peserta dimohon untuk tetap mengaktifkan video dan menonaktifkan audio selama sesi kuliah umum berlangsung. Link presensi akan dibagikan di akhir acara. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti. Kuliah umum oleh para narasinger akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Muhammad 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 SPI MSI dan Bapak Dr. Henki Mayeges SPI NT. Berikut saya bacakan sisi singkat para moderator. Yang pertama, Bapak Dr. Muhammad 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 SPI MSI. Beliau lahir di Cirebon, tanggal 12 Desember 1974. Merupakan salah satu dosen di jurusan perikanan dan kelautan Universitas Rampung bidang keahlian bio-oceanografi dengan riwayat pendidikan S1 Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor tahun 1999, S2 Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor tahun 2005, S3 Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor tahun 2020. Moderator ke-2 Bapak Dr. Henki Mayeges SPI MT MSC lahir di Bukit Tinggi tanggal 15 Mei 1975 merupakan salah satu dosen di jurusan perikanan dan kelautan Universitas Rampung bidang keahlian mitigasi bencana pesisir dan laut dengan riwayat pendidikan S1 Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor tahun 1999, S2 Program Double Degree Indonesia Perancis, Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Undip 2008, S3 Program Dr. Universitas de la Rochelle Perancis tahun 2015. Demikian Siti Para Moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Moderator untuk mengambil alih acara kuliah ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar. Ada sedikit kendala teknis untuk nanti para peserta dapat mengajukan pertanyaan pada form yang kami siapkan di chat Zoom dan juga nanti kami akan menyediakan door five untuk tiga penanya menarik yang akan dikilih langsung oleh moderator. Jadi, persiapan pertanyaan Anda untuk kedua nama sumber. untuk link pertanyaan dan persensi kami siapkan melalui Google Phone yang akan di-share panitia melalui chat Zoom untuk kuliah umum kali ini kami hanya melalui aplikasi atau media Zoom tidak melalui YouTube untuk lebih memfokuskan para peserta dapat mengikuti kuliah umum ini. Sudah siap sepertinya untuk para moderator saya serahkan acara inti kita hari ini untuk kuliah umum. Silahkan, Bapak. Oke, terima kasih Ibu Dharma atas membuka aneh yang semangat dan semoga semangat tersebut terus dapat mengirimi rangkaian kegiatan kita dari pagi hari ini hingga selesai nantinya. Selanjutnya, terdengar rilas? Oke, selanjutnya ikutan saya Dr. Enki Maya Gues dan ikutan saya Dr. Muhammad Muhammad untuk memandu lanjutan dari rangkaian kegiatan kita pagi hari ini hingga selesai. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tapi pun yang kami hormati Bapak Tekan Fakultas Pertanian Bukus Laku serta jajaran dan yang kami hormati Ibu Ketua Jurusan Perikanan Keholtan Ibu Sigil Hidaida bersama seluruh jajaran staff dan seluruh panitia yang bertugas dalam kegiatan pagi hari ini dan yang kami melihatkan para narasumber kami yaitu pertama adalah Bapak Rizki Priyatama Wibowo STF dari Stasiun Klimatologi Besoran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan yang kedua adalah yang kami hormati Bapak Lepkol Dr. Gentiu Harsono STMSP dari Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Ketua Indonesia serta yang kami muliakan para perserta webinar dimanapun Anda berada dan bisa mengakses kegiatan seminar online kita di bagian hari ini Bapak Ibu serta dan narasumber sekali lagi kami sampaikan buasanya webinar kita di pagi hari ini berkena pemanfaatan data klimatologis dan fosionografis untuk perikanan sebagaimana tadi yang juga telah disampaikan oleh Bapak Dekan dalam pembukaan buasanya Indonesia memang terada pada posisi yang strategis yang berada antara benua yang luas dan semudera yang luas disampaikan bahwa saya akan memiliki posisi yang unik dimana dari posisi yang unik ini memungkinkan terjadinya interaksi yang terlaku antara laut dan atmosfer hingga percampuran air yang ada di yang berasal dari semudera dunia menuju ke sebaliknya hingga dari laut sinaselatan memungkinkan terjadinya berbagai macam fenomena-fenomena dan dari laut sering kita dengar panggil seperti kalino mungkin kita juga sering dengar juga ada langina dipol moth dan ada juga satu yang ini juga adalah edis jadi ada mahera edis mungkin akan diopatkan juga oleh Pak Kintiu dari dari desintros jadi dari fenomena-fenomena tersebut kita ingin mengetahui bagaimana fenomena-fenomena itu bekerja di laut lapangan kemudian bagaimana kemudian kita bisa menggunakan informasi-informasi dari fenomena-fenomena tersebut agar kita bisa gunakan untuk pendugaan potensi ikan sehingga dapat memanfaatkan bagi proses ikan-fenaman dan memudahkan proses penangkapan ikan sebagainya dan ikan pelagis khususnya nah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita harapkan muncul dari seminar yang akan kita lakukan kali ini dalam 2 jam ke depan jadi mohon anda untuk stay tune dalam kegiatan ini ya karena akan sangat menarik dengan channel kata-kata Pak Nekba jadi Pak Ibu sekarang selanjutnya kita akan undang Pak anal-sebut kita jadi pertama kita akan undang Pak Rizky pertama terlebih dahulu karena kita mau bicara tentang masalah masyur dan secara global secara global nanti akan difokuskan nanti oleh anal-sebut Pak 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 Tio jadi anal-sebut Pak Almin nanti kita akan minta untuk presentasi selama 30 menit ya ya masing-masing 30 menit dan setelah presentasi dari anal-sebut nanti kita akan buka sesi diskusi jadi ada dua termen untuk sesi diskusi yang pertama adalah kita akan undang penanya melalui link Google form ya kita akan tampilkan pertanyaan jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan dari Google form ya nanti akan kita pilih pertanyaannya dan setelah itu kita buka sisi kedua yang dimana Bapak Ibu peserta dapat mengajukan pertanyaan selanjutnya kepada sumber kita jadi nanti kita akan gunakan sedangkan gunakan fasilitas yang ada di publik peradaan perangkat masing-masing nanti kita akan tampilkan dan menurutkan Bapak bisa berkomunikasi dan tanya langsung oke untuk tidak memperpanjang waktu pahamin kita akan pindah saja otomatik pertama yaitu adalah Bapak Rizky Piatama Bidowo Pesjar dari Sasi Kematologi jadi Pak Rizky adalah setiap hari bertugas di Stasiun Kematologi Kesawaran Lampung jadi kantornya BMKG di Lampung dia memulai pendidikannya dari Kota Lampung di Lampung kemudian sampai SMA di SMA Dua Menda Lampung dan melanjutkan pendidikan di Akademi Kematologi Kematologi dan Biosik dan Biosik di BMKG dan Biosik di Stasiun Kematologi Kesawaran Banda Lampung Oke untuk selanjutnya kita akan langsung saja mengundang Pak Rizky untuk memanfaatkan materinya di hadapan kita bersama Apakah Pak Rizky sudah bisa bergabung? Halo Pak Rizky Halo Oke Oke selanjutnya kami persilahkan untuk memanfaatkan materinya Silahkan Pak Rizky Kurang lebih 30 menit Pak Rizky Ya 30 menit Pak Rizky Siap Pak Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwan Banua MSI Yang terhormat juga kepada Bapak Ed Kolaut Dr. Gentio Harsono STMSI Juga kepada para moderator Dr. Muhammad Muhammad dan Dr. Hengki Maya Ges Mohon izin mungkin saya bisa share screen Pak ya Baik Mohon izin untuk menyampaikan presentasi dari saya ini adalah UPT kami Stasiun Kilimatologi Pesawaran sebenarnya kami UPT ini memberikan pelayanan untuk Provinsi Lampung hanya saja karena nomenklaturnya Stasiun Kilimatologi Pesawaran jadi sering diasosiasikan dengan Kabupaten Pesawaran tapi tidak seperti itu kita disini merupakan salah satu UPT BMKG di Provinsi Lampung yang memberikan pelayanan jasa untuk Provinsi Lampung seperti itu untuk informasi bisa dilihat di website kami ada di www.stakim.pesawaran.bmkg.gov.id ini adalah materi yang akan saya sampaikan yaitu pemanfaatan data klimatologis untuk perikanan ini adalah tugas kami sehari-hari selain kami melakukan observasi atau pengamatan dan pengumpulan data klimatologi kami juga memantau situasi kondisi dinamika atmosfer dan laut terupdate seperti ini anomali apa namanya subsurface permukaan laut pasifik ini adalah kondisi terakhir kita lihat disini bahwa terjadi ada peluang lanina untuk akhir tahun ini selain itu juga kami juga menganalisis anomalisi muka laut secara global selain pasifik juga di samudera India dimana disitu terjadi fenomena di kolmot dan secara umum juga bisa kita lihat bahwa disini kondisi wilayah Indonesia itu masih cukup hangat nah ini adalah pemantauan kami terhadap prediksi dan analisis ENSO kita lihat disini bahwa di akhir tahun kita kecenderungan ada akan terjadi lanina seperti itu kemudian juga kami memantau juga bagaimana perkembangan dari di polmot ya ini adalah prediksi anomali SST per bulan kemudian juga MJO juga kami memantau seperti itu ya jadi data data tersebut kami gunakan untuk memprediksi curah hujan ke depannya terus terang stasiun kami lebih fokus lebih fokus kepada untuk pelayanan di di apa namanya di daratan karena kebanyakan aktivitas kita dilakukan di daratan juga untuk pertanian untuk untuk maritim itu ya mungkin secara umum ya untuk untuk informasi informasi apa namanya untuk informasi iklimnya apa namanya pengendali iklim kita mungkin secara umum bisa kita sampaikan tapi belum kami belum fokus terlalu fokus ke untuk perikanan seperti itu ya kami juga memantau prediksi Lik Monsoon disini ya mungkin ini kita apa namanya selingkan aja sebagai intro baik disini kita tadi seperti dijelaskan Pak dekan tadi bahwa benua maritim Indonesia itu sangat sangat unik karena berada di antara dua samudera pasifik dan apa india kemudian di antara apa namanya benua Asia dan Australia sehingga kita itu sangat kompleks ya apa namanya fenomena atmosfernya dimana secara umum juga dunia itu bumi itu 71%nya itu lautan sedangkan 28%nya itu daratan Indonesia sendiri memiliki lautan itu 62% jadi iklim yang mempengaruhi Indonesia adalah iklim iklim lautan makanya disebut juga dengan benua maritim selain itu bentuk pulau-pulau yang kita yang kecil dan flat cenderung datar itu menjadikan iklim kita di daratan itu sebenarnya iklim lautan jadi sangat dipengaruhi dipengaruhi oleh lautan mungkin kecuali seperti Kalimantan Kalimantan mungkin dia lebih dipengaruhi atmosfer karena dia puluhnya lebih luas kalau kita seperti Lampung itu kan kita diameternya tidak sampai 100 kilo jadi bisa kita anggap sebagai iklim iklim lautan seperti itu apalagi Lampung sendiri berada di antara samudera India kemudian yang di atasnya itu ada pengaruh dari Laut Cina Selatan juga dari Laut Jawa jadi sangat kompleks untuk pengaruh iklim di Lampung terhadap lautan ya ini adalah kopling atau antara atmosfer dan laut jadi antara lautan dan atmosfer itu sangat apa ya namanya kita sebut interaksi interaksi dua arah dimana matahari sebagai sumber energi yang memancang radiasi itu akan masuk ke dalam bumi kemudian dia juga memanaskan atmosfer yang ada atmosfer yang ada kemudian dia juga memanaskan lautan atmosfer itu apa namanya dari pemanasan atmosfer itu terjadi selisih tekanan kemudian terjadi angin angin itu juga mempengaruhi gelombang laut dan arus laut kemudian juga menghangatnya lautan juga lautan kan sebagai apa namanya pensupla air terbanyak di bumi jadi dia bagaimana kondisi hangatnya lautan ini kan semakin dia hangat semakin tinggi potensi untuk membutuhkan awan hujan seperti itu jadi saling berinteraksi interaksi dua arah seperti itu antara atmosfer dan lautan kemudian juga atmosfer juga lautan juga sebagai penyerap karbon terbanyak di bumi ini jadi ada sekitar 37.000 gigaton itu karbon itu ada di dasar lautan jadi sangat penting sekali lautan ini kita bayangkan bagaimana kalau tidak ada lautan mungkin mau kemana karbon hasil dari aktivitas manusia itu akan kemana oke oke ini adalah faktor pengendali iklim yang ada di Indonesia yang paling paling penting ya yaitu angin monsoon dimana angin monsoon ini terjadi karena mengikuti apa namanya arah geraksima matahari ya dimana pada ada dua jenis monsoon yaitu monsoon Asia pada Oktober hingga Maret dan monsoon Australia pada April hingga September jadi disini kita ada dua dua siklus ya kembalikan arah arah angin yang sangat mempengaruhi iklim di Indonesia terutama di Lampung ya ini adalah pengaruh yang juga sangat mempengaruhi iklim di Indonesia yaitu El Nino dan Lamina dimana El Nino itu dibangkitkan oleh melemahnya angin pasat atau thread wind yang ada di equator atau yang ada di mana Pasifik sehingga konvektif itu bergerak dari barat atau dari Indonesia itu menuju ke samudera Pasifik atau dia lebih dekat ke pantai barat daripada Amerika Selatan seperti itu sehingga menjadikan Indonesia itu lebih lebih apa ya lebih dingin ya lebih lebih dingin air lautnya sehingga dan juga menjadikan Indonesia itu menjadi kering El Nino itu menyebabkan penurunan curah hujan di Indonesia dan menyebabkan kemarau yang lebih panjang untuk Lanina itu kebalikan daripada El Nino yaitu angin pasat yang menguat sehingga menjadikan lebih kuat konvektif yang ada di wilayah benua maritim itu sehingga menjadikan curah hujan di Indonesia lebih 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 kuat dan mengakibatkan kemarau yang lebih singkat kebalikan di mana di pantai barat Amerika Selatan itu menjadi lebih lebih kering jadi seperti itu ya ini adalah kondisi termoklinnya karena adanya dorongan angin terhadap terhadap apa namanya air laut yang lemah-lemah jadi apa namanya ya jadi termoklin apa suhu termoklin yang ada di mana di pantai barat Amerika Selatan jadi lebih 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 dalam seperti itu yang menjadikan daerah yang terdampak seperti di Indonesia terdapat El Nino itu menjadi ada menjadi lebih kuat seperti itu kemudian lainnya juga kebalikannya kebalikannya ya ini adalah Indian Ocean dan Depolmat atau IOD mirip kejadiannya seperti di mana Samudera Pesifik tapi ini adalah terjadi di Samudera Hindia dimana kita menghitung IOD itu dari selisih dari suhu muka laut yang ada di pantai timur Afrika dengan di Benua Maritim atau di Samudera Hindia sebelah 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 barat nah ini sama seperti El Nino atau Enso jadi IOD negatif ini menyebabkan curah hujan di Indonesia lebih tinggi dan menyebabkan kemarau yang lebih singkat IOD positif juga sebaliknya dia menurunkan curah hujan di Indonesia dan menyebabkan kemarau lebih panjang untuk IOD ini lebih berpengaruh ya untuk di Lampung sendiri karena posisi Lampung yang berada di sebelah barat yang berdekatan dengan Samudera Hindia jadi IOD ini dampaknya lebih kuat dibandingkan dengan dampak Enso seperti terjadi di tahun kemarin 2019 itu pada pertengahan hingga akhir tahun itu terjadi IOD positif yang sangat sepanjang sejarah itu IOD yang terjadi pada tahun 2019 ya ini adalah histori tahun-tahun dimana terjadi IOD yang merah yang oranye ini adalah IOD positif sedangkan yang biru adalah IOD negatif selain dari Enso dan IOD ada juga yang disebut dengan MGO yaitu gangguan awan curah hujan dan angin dan tekanan yang menjalar dari timur menuju dari barat menuju ke timur dengan dia lama waktu dia berputar itu mengelilingi bumi itu di garis ekwator sepanjang 30 sampai dengan 60 hari jadi seperti ada suatu apa ya sirkulasi yang berputar gitu ada pada saat dia aktif itu meningkatkan meningkatkan curah hujan di daerah yang dilalurinya kemudian di bagian yang lain itu di fase yang lain itu dia malah menurunkan menurunkan curah hujan ya ini juga faktor yang mempengaruhi keragaman curah hujan di dunia dan khususnya di Indonesia ya ini adalah mungkin pengaruh apa sih pengaruh monsoon terhadap perikanan itu jadi monsoon itu kan angin yang berbalik alas setiap setahun dua kali ya jadi dari hasil penelitian dari Subarna ini menunjukkan bahwa angin yang angin tenggara yang datang dari Australia Bali itu menyebabkan transport Ekman apa namanya membangkitkan transport Ekman ya kita mungkin dari teman-teman di fakultas perikanan sudah tahu itu transport Ekman jadi ketika angin yang mendrive lautan itu akan menyebabkan apa terjadinya upwelling sehingga nutrien yang ada di dasar laut itu bisa naik ke permukaan menyebabkan kenaikan dari klorofil kemudian pergerakan arus laut yang diakabatkan oleh pola monsoon yang mengikuti titik kulminasi matahari menyebabkan perubahan distribusi ikan pada kedua musim tersebut jadi arus laut yang dibangkitkan oleh angin monsoon itu juga mengikuti ikan-ikan itu akan mengikuti arus laut tersebut karena ikan kan dia mengikuti arus dan suhu yang dia nyaman nyaman di situ dia akan mengikutinya kemudian pada saat musim kemarau itu lautan jauh lebih tenang sehingga menyebabkan tingkat turbiditas atau keruahan yang rendah sehingga hal ini sangat disukai oleh ikan-ikan di lautan sehingga pada saat musim kemarau itu potensi penangkapan ikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat musim hujan seperti sekarang ini sepertinya ikan agak kurang ya biasanya saya sering beli ikan itu cuman sekarang penjual ikan ini pada pada jarang jualan gitu sepertinya pengaruh sumu karut yang hangat di Indonesia itu sekarang sangat berpengaruh gitu terhadap tangkapan layan kemudian ini adalah pengaruh MGO terhadap perikanan dari penelitian Haryanto dan kawan-kawan bahwa menunjukkan bahwa kemunculan MGO itu mampu mengidentifikasi peningkatan jumlah keruah di Bengkulu kemudian Cang dan kawan-kawan juga diperkirakan dengan menggunakan konsentrasi klorofil di laut Banda Tengah meningkat sebesar 20% selama fase aktif MGO aliran anomalia yang disebabkan oleh angin MGO di atas lautan mengubah suplai nutrisi jadi daerah yang dilalui oleh fase MGO aktif itu kan mengakibatkan hujan badai badai angin kencang seperti itu di lautan sehingga angin itu bisa mengaduk lapisan permukaan laut yang menghasilkan upwelling sehingga nutrisi yang ada di bawah itu bisa lebih bisa naik ke permukaan yang mengakibatkan klorofil yang lebih tinggi walaupun MGO ini kan sifatnya sementara tidak 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 lama gitu kan ya ini adalah pengelitian dari Nabil dan kawan Nabil terdapat respon peningkatan klorofil A di beberapa area saat fase aktif MGO dengan fase dengan beda fase yang singkat gesekan dengan pengadukan pada lapisan permukaan yang disebabkan oleh angin permukaan dibuka sebagai faktor utama peningkatan klorofil A di sekitar ekwatorial ya jadi seperti itu banyak penelitian yang mengatakan bahwa ada peningkatan klorofil pada saat terjadi NGO tetapi pada saat badai itu ikan akan cenderung berenang lebih dalam karena sumuka laut yang hangat juga karena peningkatan turbiditas di permukaan laut yang menyebabkan sulitnya ikan untuk bernafas jadi itu mungkin ada lag semacam lag jadi tidak pada saat terjadinya badai yang disebabkan oleh NGO itu pada saat itu juga langsung apa namanya klorofil ini banyak mungkin setelah setelah itu setelah lewat mungkin disitu lebih klorofilnya meningkat selain itu juga kan NGO ini selain selain aktivitas apa namanya pengaruh terhadap klorofil juga NGO juga mungkin berpengaruh terhadap apa namanya situasi di laut ya terhadap cuaca di laut mungkin angin kencang yang bisa mengakibatkan mengganggu aktivitas penakapan ikan oleh nelayan kemudian ini adalah pengaruh Enso dan Ayo di terhadap perikanan ini saya gabung aja karena mungkin pengaruhnya sama mungkin teman-teman di UNR juga sudah sudah tahu jadi pada saat fase El Nino yang menyebabkan curah hujan kita itu berkurang nah disitu justru di wilayah Indonesia itu terjadi upwelling upwelling dimana dengan upwelling itu menyebabkan banyak terjadi peningkatan klorofil begitu juga dengan IOD pada saat di IOD positif itu kan terjadi penurunan curah hujan yang signifikan akan tetapi untuk apa namanya untuk perikanan itu merupakan suatu berkah ya suatu berkah dengan adanya IOD yang positif terjadi upwelling sehingga meningkatkan klorofil dan hasil tangkapan nelayan pun meningkat seperti itu IOD ini sering berbarengan dengan terjadinya Enso seperti pada tahun 2019 yang lalu itu kita terjadi IOD yang kuat kemudian juga berbarengan dengan Enso walaupun tidak El Nino walaupun tidak terlalu kuat ya ini adalah pengaruh El Nino ini di Laut Selatan Jawa pada tahun 1998 pada saat terjadi lanina jadi konsentrasi klorofil itu jauh lebih rendah lebih rendah ketika dibandingkan dengan rata-ratanya dari tahun 1999 hingga 2004 pada saat lanina itu justru klorofil itu menjadi berkurang konsentrasinya kemudian juga pada saat terjadinya lanina itu siklontropis berkurang sorry sorry pada saat lanina itu siklontropis menjadi lebih banyak ya lebih banyak walaupun siklontropis ini tidak terjadi di kita karena kita berada di wilayah Ekuator tetapi dampaknya seperti angin kencang dan gelombang tinggi itu terdampak juga di peralian kita sehingga menjadikan apa namanya mengganggu aktivitas daripada penangkapan ikan nelayan ya ini adalah contoh dampak pengaruh El Nino dan IUD ini adalah kematian ikan di Peru akibat apa namanya El Nino ya El Nino kuat sehingga suhu muka laut yang luar biasa hangat itu bisa membunuh ikan jadi kalau dia terlalu panas juga tidak baik dan bisa membahayakan bagi ikan kemudian ini adalah laut pesisir barat yang menyala pada akhir 2019 pada saat terjadinya IUD positif jadi dikarenakan apueling yang sangat kuat itu juga perkembang biakan atau apa namanya fitoplankton itu sangat luar biasa gitu kan sehingga menjadikan laut pesisir barat ini menyala karena ada saya lupa itu apa namanya apa namanya jenis fitoplankton yang bisa mengakibatkan menyala untuk apa namanya seberapa besar peningkatan penangkapan ikan di pesisir barat ini pada saat IUD kuat yang tahun yang lalu saya belum belum dapat belum dapat datanya yang jelas saya pernah melihat dari satelit NOAA itu terjadi peningkatan klorofil yang yang luar biasa gitu di mana di pesisir barat Lampung ya ini mungkin kita sedikit membahas tentang perubahan iklim karena ini sangat penting dan sangat berdampak terhadap perikanan untuk ke depannya menurut IPCC perubahan iklim adalah perubahan keadaan iklim yang dapat diidentifikasi misalnya dengan uji statistik dengan perubahan rata-rata atau variabilitas propertinya dan yang berlangsung untuk waktu yang lama biasanya puluhan tahun atau lebih perubahan iklim ini disebabkan oleh proses internal alami atau kekuatan eksternal atau perubahan anthropogenic yang terus-menerus dalam komposisi atmosfer atau penggunaan lahan ya jadi seperti ini bagaimana perubahan iklim itu diakibatkan oleh pemanasan global dimana semakin meningkatnya CO2 yang ada di atmosfer itu menjadikan bumi kita menjadi lebih hangat jadi perubahan iklim ini diakibatkan oleh proses alami dan juga sekarang ini sejak revolusi industri itu lebih banyak disebabkan oleh manusia penyebabnya mungkin ini adalah salah satu bukti daripada adanya perubahan iklim disini terjadi peningkatan konsentrasi CO2 dalam PPM ini diamati oleh KAW Bukit Kota Tabang yang ada di Sumatera Barat jadi terdapat peningkatan itu dari 370 hingga 400an jadi ini adalah suatu bukti bahwa kadar CO2 itu semakin lama semakin meningkat kemudian ini adalah anomalis udara yang semakin meningkat terutama sejak tahun 1160 hingga 2020 ini dari data dari NASA kemudian ini juga dampak terhadap kenaikan semuka laut yang semakin meningkat hingga tahun 2020 ini sudah terjadi peningkatan sekitar 100 milimeter dari tahun 1900an hingga 2020 ini adalah analisis yang kami lakukan di kantor kami perubahan kenaikan suhu udara di wilayah Lampung itu kita dari 2 dekade yang pertama itu dari tahun 1996 hingga 2005 itu terjadi persentase peningkatan persentase suhu udara rata-rata yang dari 25 hingga 28 derajat celcius yang pertama itu sebesar 45 persen tertinggi itu pada suhu 26,3 kemudian pada dekade kedua itu meningkat menjadi 26,5 derajat celcius jadi terdapat perubahan kenaikan suhu udara di rata-rata sebesar 0,2 derajat celcius dari 2 periode 10 tahun terakhir jadi ini adalah salah satu bukti bahwa perubahan iklim di Lampung itu suatu hal yang nyata seperti itu ini juga keren kenaikan suhu sangat jelas ya kelihatan bahwa semakin lama suhu kita semakin meningkat juga suhu ekstrim itu semakin lama itu semakin semakin meningkat ya ini analisis dari tren curah hujan dari tahun 1996 hingga 2016 terdapat keningkatan curah hujan sebesar 3,7 mm per tahun kemudian ini juga tren curah hujan musim kemarau juga menurun sebesar 1,44 mm per tahun sedangkan curah hujan tren curah hujan musim hujan meningkat sebesar 5,19 mm per tahun bahwa ini salah satu juga bukti bahwa semakin ke depan itu selain curah hujan semakin meningkat juga tren curah hujan itu juga kemarau terjadi semakin ekstrim dan semakin menurun sedangkan pada saat musim hujan itu lebih tinggi hujannya lebih ekstrim ya ini adalah apa namanya ini rekod daripada kejadian El Nino dan Lanina jadi akibat dari perubahan iklim itu intensitas intensitas El Nino dan Lanina semakin sering terjadi dan semakin semakin ekstrim semakin tinggi dia nilainya ada yang menyebut ada yang menyebut intensitas terjadinya El Nino dan Lanina ini menjadi dua kali lipat jadi sekarang itu bisa dua tiga tahun sekali itu terjadi apa namanya El Nino dan Lanina seperti itu ya ini adalah dampak daripada terjadinya perubahan iklim di terhadap perikanan yang pertama itu perubahan suhu muka laut menyebabkan ikan akan berenang lebih lebih dalam seperti itu pengaruh kita tadi sudah bahas bahwa perubahan iklim itu menjadikan suhu muka laut yang menjadi semakin semakin hangat seperti itu sehingga ikan akan tidak nyaman untuk di permukaan dan akan berenang lebih dalam atau dia juga akan bermigrasi ke tempat yang lebih dingin seperti itu kemudian terjadinya kerusakan pada turun bukarang merupakan tempat ikan itu berkembang biak dan membawa implikasi yang parah pada rantai makanan kemudian psiklontropis juga menyulitkan aktivitas ikan di laut dan perubahan tingkat salinitas serta angin permukaan yang dibawanya jadi dengan adanya kejadian perubahan iklim itu intensitas psiklontropis akan semakin sering dan semakin kuat akan menyebabkan mengganggu aktivitas ikan di laut dan juga mengganggu tingkat salinitas yang terakhir kemudian ada penelitian menyebutkan bahwa setengah dari ikan damselfish amblon memiliki masalah dengan pendengaran akibat memanasnya lautan jadi ikan itu kan memiliki insting untuk kembali pada saat dia sudah besar dia kembali ke habitat tempat dia berkembang biak jadi dia seperti ada insting nah apabila akibat dari pemanasan lautan itu ikan-ikan ini mengalami gangguan pendengaran sehingga dia tidak memiliki insting untuk kembali ke tempat dia asalnya jadi dia tidak tidak bisa berkembang biak seperti itu kemudian perubahan iklim juga perubahan iklim juga menjadikan tingkat keasaman daripada lautan juga semakin tinggi akibat daripada apa namanya ya tingginya kadar CO2 di atmosfer yang menyebabkan apa namanya terjadi hujan asam hujan asam itu apabila dia jatuh ke laut akan apa namanya akan meningkatkan keasaman daripada laut tersebut sehingga organisme laut seperti udang tiram atau karang yang memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium itu merusak merusak ininya merusak cangkangnya seperti itu dan bisa membunuh organisme laut tersebut dari sini kemudian terjadinya peningkatan sumuka laut akibat mencairnya es di kutub dan di greenland seperti kita bahwa dengan adanya pemanasan global ini es-es yang ada di daratan itu akan peranan mulai mencair untuk Indonesia terjadi di puncak biaya ya itu esnya sudah sudah mencari suatu bukti yang nyata bahwa sudah terjadi pemanasan global tentunya dengan kenaikan muka laut ini akan berdampak pada kelautan dan juga terhadap masyarakat pesisir laut seperti itu kemudian terjadinya perubahan sirkulasi lautan regional dan global jadi dengan adanya perubahan jadi terjadinya apa namanya akan terjadi perubahan sirkulasi lautan tidak hanya atmosfer jadi tetapi juga sirkulasi lautan baik regional maupun global itu akan juga akan berubah seperti itu ya ini adalah saya dapat dari FAO bagaimana dampak perubahan iklim terhadap perikanan sangat berdampak mungkin bisa dilihat izin Pak Rizky dua menit lagi Pak ya siap mungkin kita skip saja ya ini adalah peta apa namanya proyeksi bagaimana pada tahun 2055 itu terjadi perubahan apa namanya potensi dari penangkapan ikan yang diakibatkan oleh pemanasan global kita bisa lihat bahwa dengan pemanasan lautan itu akan pemanasan global sangat mempengaruhi lautan yang di ekuator sehingga ikan-ikan itu akan akan lari dari ekuator karena lautnya yang hangat dan lebih menuju ke utara ataupun ke selatan seperti itu dia mencari tempatnya hangat sehingga akan menjadi terjadi penurunan penangkap apa perolehan ikan di 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 ekuator ini adalah kesimpulannya yang pertama adalah atmosfer dan lautan saling mempengaruhi satu sama lain atau kita sebut tiga kopling kemudian ENSO serta dipolemode mempengaruhi variabilitas upwelling dan downwelling di lautan Indonesia termasuk perairan Lampung kemudian badai yang diakibatkan oleh NGO meningkatkan konsentrasi keloveria di lautan kemudian perubahan iklim mengancam ekosistem di laut dikarenakan air laut yang lebih asam dan lebih hangat selain itu juga akan terjadi peningkatan tinggi muka laut kemudian perubahan iklim juga menjadikan intensitas cuaca ekstrim seperti siklon trotwis permainan ENSO dan IOD yang lebih intens mengakibatkan pola perubahan penangkapan ikan demikian yang dapat saya sampaikan atas segala kekurangan saya mohon maaf mungkin lebih detail masalah kelautan nanti bisa dijelaskan oleh pembicara yang kedua itu Bapak Dr. Kolonel Laut Ginti Harsono mungkin seperti itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Rizky atas pemahparahnya menarik sekali jadi kita sudah melihat bagaimana sih fenomena-fenomena ada variasi-variasi yang terjadi di laut kita coba dari fenomena-fenomena tersebut dan sepertinya pemahparan pertama ini sudah mulai menghanap nih Pak Amen ya dan sepertinya ada kapal gembira nih lebih menghanapkan suasana ada keumuman dari Panetia bahwa link pertanyaan bisa dilakukan lewat dua cara yang pertama lewat Google Form yang sudah disampaikan dalam menurutnya kemudian yang kedua nanti Anda bisa rajukan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan menu dari sekian banyak pertanyaan baik salah satis maupun yang langsung gitu ya nanti kita pilih tiga orang penanyaan yang beruntung oke nanti kita beri hadiah khusus semoga terpaksa semoga peserta makin terpaksu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang menelitik ya menhangatkan diskusi ya oke kita lanjut kalian yang kedua oh boleh langsung nih baik ya baik terima kasih Pak Gentio apakah sudah siap ya kita sudah siap oh siap terima kasih sebelum Pak Gentio nanti memperkenalkan materinya mari kita simak bersama kurikulum PT dari Pak Dr. Gentio Harusono saya bacakan kurikulum beliau nama lengkap Dr. Gentio Harusono SD MSI pangkat tugas saat ini adalah dengan kolonel laut beliau lahir di Tegal pada tanggal 8 November 1969 beragama Islam statusnya jangan lupa harus kawin bidang kompetensinya di Bro Seperti dan Masjid Nubrafi pangkat akademik di Universitas Tahanan Nasional adalah lektor alamat rumah di Jilatak Timur Jakarta Selatan kemudian lanjut ke pilihan beliau piwayat pendidikan umum beliau menamatkan S1 di Universitas di Pemegoro pada tahun 1995 kemudian S2 di Pemegoro Bogor kebetulan satu kelas dengan saya terus juga selisih bulan tahun 2005 kemudian beliau melanjutkan S3 hingga mendapatkan belak dokor di Juta Pertanyaan Bogor dan biaya Tahan lulus tahun 2014 yang lalu kemudian riwayat pendidikan kalian dan profesi SUS Survivor Hydrography tahun 1998 SUS Cantim Survivor TBROS 2008 kemudian SUS Aksesor Kompetensi TBROS TNSP 2017 Satu lagi Satu lagi Ini adalah publikasi publikasi terkini dari Pak Dr. Getio Semuanya menyangkut osenografi terakhir di tahun 2020 mempublikasi Implikasi Support System for Reformation of Infused Vehicle Lending Insasional Emergency Response Yusin Fajit Akadi Tsukino bersama beberapa peneliti yang lain dipublikasi di IOP Jurnal Fisik Conference Series di Sera tahun 2020 itu adalah CV singkat saya pikir publikasi lebih banyak dari yang itu cuma sebagian kecil dari publikasi yang belum sampai kemudian kepada Pak Getio Hatsono kami persilahkan untuk memparkkan materinya lebih detail kalau tadi Pak Rizki sudah memamparkan kondisi atmosferik Saran global maupun regional kita coba nanti simak lebih jauh tentang beberapa wilayah-wilayah potensial di Indonesia terutama di atas Melaluku Kepala Gurung sampai ke Manado dari situ nanti kita lihat ada fenomena osonografi yang menarik yang mungkin bisa digunakan sebagai pertimbangan penggunaannya sebagai fishing zone yang potensial di Indonesia silahkan Pak Terima kasih Pak moderator saya bisa jadi co-host ini ya saya mau bagi bagi apa namanya silahkan slide mata kikmati silahkan di bisa aja Pak iya masalahnya di sini saya ini kok gak ada di invite apa-apa sudah jadi co-host Pak video iya sudah bisa ya sudah bisa otomatis ini ya sebentar Pak kok belum bisa jalan ya ini belum nampak ya oh iya silahkan bantu aja Pak disitu ya bantu baik terima kasih terima kasih kepada Pak Dorator yang terhormat kepada Bapak Bekat kemudian Ibu Kaprodi para dosen sekalian serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan bagakan terutama yang cantik-cantik semua cantik saya akan menyampaikan beberapa sebenarnya ini fokus bidang saya pada saat kami namanya ngambil doktoral kebetulan kami dapat penelitian hibah penelitian dari Jepang sebenarnya karena yang berkepentingan rupanya di utara Papua bukan kita tapi Jepang jadi Jepang membiayai penelitian saya ini kurang lebih tiga bulan di laut saya menyampaikan judul pemanfaatan data osonografi dan meteorologi untuk mengenali wilayah potensial perikanan lanjut kita tahu ya mungkin ada-ada juga terutama mahasiswa ya ada kalau kita mengambil data di laut itu ada dua sistem ya dua petode yang pertama adalah in situ kemudian ex situ kalau in situ kita langsung ke lapangan ya di lapangan kita memasang alat kemudian menyetting bagaimana dia sistem transfer datanya kan sekarang kan modelnya kan sekarang pakai transfer data jadi orangnya tidak ke situ kita cuman masang saja kemudian ditinggalin sistem mooring yang ada di gambar ini sistem mooring jadi alat pelampungnya ada di situ kemudian di bawahnya di bawah lautnya itu sudah terpasang kayak alat deteksi suhu kemudian deteksi tekanan kemudian ada arus ada sudah salinitas arus kemudian ada tekanan juga ada di situ kemudian di atas ini ini ada yang saya nampak ini kelihatan nampak ya yang di atas ini adalah sistem recording meteorologi meteorologi kemudian bagaimana sistem transfer datanya ini dipancarkan hasil dari rekod rekaman data ini kemudian dipancarkan ke satelit kemudian ke pusat pusat pengendali di situ dikirimkan ke pusat pengendali lewat satelit ini yang di atas ini adalah bagian meteorologi kemudian yang di bawah adalah dia mendeteksi denyut-denyut sifat-sifat karakter air tadi kemudian ini secara pemasangan saya berapa kali ikut ya di Samudera Hidia di Samudera Pasifik saya ikut kemudian lainnya jadi masalah yang pada saat di Indonesia itu apa yang sudah moring yang sudah kita pasang ini rupanya mengalami apa namanya pandalisme jadi dirusak jadi apa namanya sistem sistem pengendali perekaman data ininya data apa namanya data angin kecepatan angin yang seperti pesawat terbang diambil kemudian ada aki di sini ya ada solar sistem ada sistem penyimpan energi untuk menyampaikan untuk mengirimkan ke apa namanya sistem transfer data karena ada energinya di sini diambil inilah di kita masih seperti seperti itu baik di Samudera Hidia atau di Pasifik masih jadi alat-alat yang kita pasang terutama ya terkait yang seperti ini dengan BPPT ya BPPT LIPI itu kerjasama dengan Jepang dengan NOA itu ya memasang denyut-denyut apa untuk mengetahui namanya sistem muring ya muring bui ya jadi ini diambil sama mereka dirusak pandalisme dan kelihatan kalau apa namanya kalau biasanya ya biasanya datanya time seriesnya data berurutan gitu ya ada dari tahun dari Januari sampai Februari Maret April ada tiba-tiba kemudian hilang datanya berarti ada ada kerusakan atau mungkin alat-alat yang ada di sini itu apa namanya diambil orang ya di dunia ya saya di bawah ini di dunia itu ada sistem namanya sistem muring boy ya kalau di apa di Atlantik ini di mohon maaf di Samudera Hidia namanya Rama ya kemudian yang di Pasifik ini adalah si Tau ya Tropical Atmosphere Observation ya kemudian di Atlantik ini namanya Pirata kenapa di daerah kenapa di daerah apa namanya Katulistiwa ini karena kita tahu bahwa daerah Katulistiwa ini adalah daerah yang setiap waktu itu dilewati oleh matahari jadi energi yang terbesar yang yang dipacarkan oleh matahari itu menempel disini diserap disini makanya energi disinilah paling besar artinya apa energi di lautan ini ya panas yang ada bahang yang ada di lautan ini sumber utamanya adalah disini di ekuator jadi makanya si apa cuaca di dunia itu sangat tergantung dengan kondisi kandungan bahang yang ada disini adanya El Nino adanya Lanina kemudian di itu di Pasifik kemudian ada namanya IOD di apa namanya di Samudera Hindia itu kan kandungan karena ada perubahan kandungan bahang yang ada di 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 masa air di kolom air yang ada di atmosfer itu ya kemudian di ini yang yang ada di namanya di ini ya di in situ kemudian di X situ kita lihat ada namanya citra satelit ya ada satelit ini altimetri maaf ini satelit sumber daya alam ya kemudian ini satelit altimetri kalau bedanya sumber daya alam kan apa namanya citranya itu dia diambil dari cahaya matahari ya dari cahaya balikan matahari jadi dia mematalkan ada namanya multispektral ya apa namanya energi yang dipantulkan dari matahari ke bumi kemudian dipantul ditangkap oleh satelit tadi sumber daya alam tadi multispektral tapi kalau altimetri itu adalah radar jadi satelit dari radar itu dia bukan dari matahari tapi dia memancarkan memancarkan apa sinyal ya sinyal radio kemudian dipancarkan ke bumi kemudian balikannya itu arah back scatteringnya itu backnya itu back scatteringnya itu ditangkap oleh apa namanya satelit ini makanya kalau satelit altimetri itu apa namanya ininya luas apa antenanya ya karena dia untuk nangkep ya kemudian juga resolusinya kalau yang di apa resolusinya kalau di citra satelit yang sumber daya alam yang menggunakan apa cahaya matahari tadi ya itu apa namanya bisa resolusi spasilnya lebih lebih tajam bisa 1 km 4 km 9 km tapi kalau altimetri itu dia sangat renggang rendah resolusi spasilnya rendah karena kalau rapat ini gak mampu energi si satelitnya itu gak cukup mampu untuk menyampe resolusi yang resolusi spasil yang lebih lebih tajam yang lebih lebih tinggi karena memang kemampuan energinya jadi satelit ini kan dia gak bisa bobot besar-besar karena dia harus mempunyai harus melawar gravitasi bagaimana gravitasi itu bisa dia minimalkan atau mungkin dibuang dinolkan jadi kalau terlalu berat mungkin bisa kena jatuh dia harus mempertimbangkan gaya gravitasi bumi ini yang di sebelah yang ini ya ini adalah contoh satelit sumber daya alam dari si WIB kemudian ada sekarang ada modis kemudian yang di bawah ini ini adalah satelit altimetri ini adalah anomali tinggi muka laut resolusinya lebih tinggi ini tiba-tiba resolusi yang resolusi apa namanya yang lebih altimetri ini lebih rendah lanjut lanjut ini contohnya yang tadi yang seterusannya tadi ya kalau kita di stasioner ya tadi yang di di situ itu ini ini Pak jadi datanya seperti ada yang arus jadi arusnya itu nanti perkedalaman misalkan kedalaman ostenografi kita tahu kedalaman ostenografi kan 25 50 75 100 kemudian 150 kemudian 200 250 300 dan seterusnya sampai 750 biasanya karena masa air yang apa namanya yang mengandung apa bahang dari matahari itu sampai 750 batas bawah itu 750 yang yang dia tampung dari cahaya matahari itu yang terpengaruh ada istilah yang namanya kolom ekman karena ekman itu karena dia masih dipengaruhi oleh atmosfer di atasnya atmosfernya kemudian ada dynamic height tekanan tekanannya si air itu di kolom air itu kemudian ini ada temperaturnya seperti apa ini time series karena kan dia diletakkan di situ dia rekam terus tiap bisa disetting biasanya satu jam satu jam resolusi waktunya disetting satu jam satu jam untuk lihat yang seperti ini misalkan ini berarti airnya ada kenaikan seperti yang ini air yang dari dalam dia naik ke atas ada appealing kelihatan ada appealing seperti apa kemudian ini cerah hujannya juga bisa tadi kan dipasang oleh apa namanya stasis meteorologi yang ada di situ ada AWS automatic weather system di atas itu di transmit sampai lewat satelit kemudian yang pakai XC2 ini contohnya ada satelit altimeter itu dia berputarnya setiap sembilan sembilan hari sekali dia ada jalur-jalurnya seperti ini makanya dia itu resolusinya tidak seperti tadi apa yang menggunakan sinar matahari sumber daya alam kemudian ini contoh salah satu apa namanya tinggi muka laut anomali tinggi muka laut lanjut ini pak jadi terkait dengan masalah perikanan itu terutama di samudera bukan bukan aja samudera sebenarnya di lautan terbuka itu adalah ada yang namanya edis arus pusar kenapa suatu wilayah itu kenapa suatu wilayah itu menjadi subur contohnya kenapa adanya edis arus pusar itu jadi arus pusar itu terbentuk akibat yang pertama adalah pertemuan dua arus pertemuan dua arus kemudian ada satu arus tapi kemudian menabrak menabrak kontinen menabrak kontinen menabrak benua paparan benua itu kemudian berbalik dia membuat suatu lingkaran pusaran apa yang diuntungkan dari namanya edi kita contoh kalau ada edi berarti disitu ada pengadukan ada edi ada asur pusar berarti ada pengadukan artinya apa jadi kolom-kolom air yang mempunyai zat hara mempunyai zat hara kemudian yang di bawah di bagian bawah itu terangkat jadi teraduk itu seperti kita membuat teh ada dikasih gula kalau kita tidak diaduk mungkin yang di bawah yang maris hanya di bawah tapi di atas tidak tidak manis artinya bahwa pada saat ada edi itu unsur-unsur nutrien yang penting bagi pertumbuhan kloropil pitoplankton itu jadi teraduk semua nah ini keuntungan ya jadi ada kalau edi itu ada namanya siklonik ada antisiklonik kalau antisiklonik kalau di bumi belahan utara itu ya dia searah jarum jam tapi kalau siklonik kalau di bumi belahan utara dia berlawanan dengan arah jarum jam jadi beda antara apa namanya yang antisiklonik sama yang ada di bumi belahan utara sama di belahan selatan sudah beda arah namanya itu ya kemudian saya kasih contoh ini ada perlitian mahasiswa saya dari sekolah tinggi teknologi angkatan laut ya ini ada beberapa edi contohnya ada di laut bandar ya kenapa begitu laut bandar itu kok tiap kali musim timur subur banyak ikan justru ya tiap kali musim timur banyak ikan tapi setelah musim barat kok tidak ada ikan otip seperti rupanya tidak begitu jadi pada saat musim timur angin kencang di ombaknya besar itu si apa namanya edi-edi ya ada arus-arus besar itu muncul apa namanya lebih banyak di sebelah apa sebelah sisi sebelah barat sini ya sebelah barat ya kemudian pada saat musim barat edisnya itu dia mereka ke sini di sebelah pantai di daerah di busur bandar ya ini ada namanya sebusur bandar ini dia mepet ke busur bandar sini jadi sebenarnya laut bandar itu ya tiap kali musiman mau musim timur musim barat itu ya semuanya banyak ikan cuman ikan itu berpindah ya karena ada edi itu ya apa namanya dia beraduk apa namanya energi kinetiknya disitu tinggi aduknya tinggi apa namanya pengadukannya tinggi dan si si apa namanya fitoplankton itu chlorophyll itu muncul disitu di tengah-tengah biasanya kalau ini ada yang disini ya kalau pada saat apa namanya kalau yang artis cyclonic edi ya itu apa chlorophyllnya itu lebih cenderung ke lingkarannya ke bibir ke bibir ini bibir lingkaran ini tapi kalau cyclonic dia ke tengah di tengah ngumpulnya di tengah tapi kalau anti cyclonic dia di pinggir jadi mau anti cyclonic mau cyclonic itu yang namanya edi itu dia mengumpulkan ini pak zadhara jadi mengumpulkan zadhara membuat kandungan chlorophyllnya tinggi karena apa karena energi kinetik ini sebelah sini ya kalau ini adalah edi ya kalau yang ini adalah anti cyclonic ini adalah cyclonic ini pak jadi ini adalah peta energi kinetik yang merah ini energi kinetiknya tinggi justru energi kinetik yang tinggi ini 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 adalah darah-darah yang potensial perikanan ini data dari satelit altimetri ya dari aviso diambil jadi data grade sistem grade sistem grade itu sudah sistem grade kotak-kotak itu ya itu sudah sudah cukup lah memadai untuk bulanan untuk sinyal-sinyal bulanan bisa ketahuan itu lanjut pak ini pak kemudian kami ambil contoh lagi kalau tadi di samudera di laut bandar saya fokus ke utara papua kenapa saya fokus di utara papua karena di utara papua ini pak 40% produksi ikan cakalang dunia diproduksi di sini pak ya jadi apa namanya di utara papua di harang warmpul itu namanya kolom air hangat ya kolom air hangat di utara papua di western pasifik pasifik barat ini menyuplai 40% perikanan cakalang dunia dan 40% cakalang dunia dan 70% cakalang di pasifik tapi anehnya kita punya namanya kita punya pelabuhan bitung di sini ya di bitung di sini tapi yang menikmati kekayaan yang ada di sini itu general santos makanya di pasifik itu terkenal apa namanya pusat produksi perikanan tuna dunia ada di general santos di Filipin nah itu ikannya itu dari sini pak dari sini dia nggak kalau di sini dia nggak punya ikan di sini karena arusnya kencang di sini tuh arusnya kencang punya Filipin ini yang di sini tuh arusnya kencang dia nggak punya ini nggak punya apa namanya nggak punya daerah-daerah potensial perikanan di situ justru di sini karena di sini arusnya itu komplek ada namanya western low latitude boundary current arus-arus di batas batas barat benua di sini ada namanya New Guinea Coastal Current ya dia arusnya itu dia antara 0 sampai 100 ya New Guinea Coastal Current kemudian ada di bawah di bawah lagi ada namanya New Guinea Coastal Under Current ini arusnya apa kemudian dia setelah itu berbelok tadi ya setelah ini melipir ini sebenarnya arus katulistiwa selatan pak kemudian melipir ke sini ya ini arusnya tergantung musim pada saat musim timur dia kencang pada waktu musim barat dia berbalik ke sini ya di antara kedalaman 0 sampai 100 itu ya kemudian setelah itu dia berbelok ngikutin jadi North Equatoral Counter Current atau yang disebut arus sakal katulistiwa utara ya kalau di bahasa ini Indonesia kan di gambar sosenografi punya Pak Ila Hude Alparhum itu ada namanya arus sakal katulistiwa arus yang sebut berbalik ya melawan arus sakal arus katulistiwa kalau arus katulistiwa utara itu kan arahnya ke sini dari timur ke barat nah ini berbalik di tengahnya nah pembelokan inilah yang nanti terbentuk namanya halmaira edi halmaira edi itu ya kita dulu pernah kenal ada ada orang Bitung ya orang Bitung dia membuat rumpon di sini kemudian rumponnya putus kemudian dia terbawa sampai ke sampai ke Jepang sampai ke Jepang itu karena sebenarnya bukan sampai Jepang dia sampai sini kemudian dia ber apa mungkin sampai tengah sini kemudian dia dikebawa arus sama arus katulistiwa utara dia langsung ke Jepang sini ya makanya arus di sini sangat cepat diameternya sampai 500 500 kilo bukan 500 meter 500 meter cuma untuk parkir motor aja 500 kilo kemudian kecepatannya di tengah bisa 1,5 meter per detik kencang sekali nih Pak karena ini kan harus sudah ini kencang itu apalagi ketika musim timur dia bisa kencang sekali di sini ini sudah wilayah ini dikenal sebagai induknya Enso Pak Elinosotten Osilacin makanya si Jepang itu ini titik-titik ini Pak 01, 02, 03, 04 ini ini triton Pak tadi ada ada muring bui ada muring-muringnya si Jepang ini Jepang memasang memasang triton di sini kenapa sih di sini karena cuacanya Jepang itu sangat tergantung di sini karena kan ini menyimpan apa namanya menyimpan ini paling banyak bahan menyimpan panas dari matahari matahari ada di bumi paling banyak di sini jadi Jepang rupanya kenapa bisa tahu nanti apa namanya dua minggu lagi nanti ada ada siklon ada typhoon gitu ini dari sini jadi pengamatan di atmosfer dengan pengamatan di laut itu gejalanya bisa dikali lebih dulu di lapan kali lebih dulu dikali kalau kita mengamati di laut dibandingkan di atmosfer makanya banyak orang terkait dengan adanya apa namanya arus pus apa namanya angin puting beliung kemudian angin apa namanya typhoon itu dia apa namanya di laut ininya masang masang resornya di laut dan bukan di daerah Jepang karena di Jepang itu dia hanya apa namanya dia efektif saja dia banyak energinya itu typhoon itu yang dari Jepang itu dari sini karena dia kan ini kan dikakul istiwa jadi arus-arus ada namanya angin pasat angin pasat itu angin yang thread wind itu yang di sepanjang ekuator itu di arahnya ke barat dan per ekuator itu kan arus-arus angin pasat itu dia menyeret masa air hangat yang sepanjang ekuator apalagi pasifik pasifik kan paling luas itu apa namanya basinnya paling luas jadi laut-satanya samudranya paling luas dibandingkan samudera Hindia ataupun dibandingkan dengan Atlantik makanya di sini paling hangat dia paling hangat di seluruh dunia dia bisa mencapai lebih dari umumnya rata-rata super mau kalau di sini lebih dari 29 derajat celsius tiap tahun sepanjang tahun rata-rata akibat dari di sini apa namanya air hangat ini ada ikan-ikan jenis tertentu yang seneng di situ ada ikan-ikan jenis tertentu karena dia terkait terkait kenapa ada referensi lingkungan ikan ada seneng di air hangat karena dia terkait dengan osmosis badan-badannya dia nah ikan-ikan yang ada di sini itu kebanyakan adalah ikan cakalang makanya cakalang itu di sini ngumpul di seluruh dunia itu ngumpul di sini tempat-tempat rekreasinya ikan-ikan cakalang itu di sini tempat belanja tempat-tempat dia di sini makanya ikan-ikan perikanan yang ada di sini itu umumnya adalah perikanan pursen kapal-kapal pursen di sini jadi sebenarnya Jepang untung dua kali dia punya di sini yang pertama dia masalah cuacanya jadi ramalan cuacanya terbantu dengan sini yang kedua adalah dia masalah sumber daya ikannya dengan adanya dengan adanya dia punya apa seperti muring-muring ini kan seperti ini dia memantau kesehatannya si bumi ini di sini apakah ini musim ikan atau tidak ini kan seperti kita kalau penyakit pada saat EKG EKG itu seperti jantung pemeriksaan jantung itu kan ada kita dadanya itu dikasih panel-panel itu banyak jadi ketahuan denyut nadinya seperti apa ketahuan di sini ada 16 16 stasiun di sini itu kemudian ini terkait dengan halma era edi kemudian ada namanya minda uno edi kalau minda uno edi itu karena dia apa namanya dia tidak begitu kuat dia hanya edi ada arus pusar tapi dia hanya kedalaman dari dari nol dia sampai 100 meter saja lain dengan halma era edi karena halma era ini besar diameternya lebih besar kemudian energinya lagi besar dia sampai 800 pak 800 meter ininya apa namanya pusarannya itu sampai kedalaman 800 meter kedalamannya tapi kalau lebarnya itu apa namanya dia sampai 500 meter langsung lanjut nah ini coba di ini pak di apa namanya di zone apa saya di sorot pak di ini pak dia model di ini pak di apa di ini ya bisa jalan ini mau animasi pak coba di apa namanya di sini di sini ada ini pdf pak gak bisa dimodalkan oh gak bisa ya jadi ini adalah contoh apa arus apa namanya apa namanya arus salinitas ya kita tahu bahwa kalau tadi ya ini adalah Filipin ini halma era ini bitung ya ini papua masa air yang dari selatan itu dia cenderung hangat dan salinitasnya tinggi ya salinitas hangat kemudian salinitasnya tinggi warnanya lebih coklat ya kemudian dari utara itu dia salinitasnya lebih rendah dan lebih dingin makanya apa namanya nanti lihat chlorophyllnya itu di di paparan benuanya si Filipin itu sangat sangat oligotropik dia tapi kalau yang di sini di daerah utara Papua kemudian sampai di ini kelihatan etropik kaya sekali ini ya lanjut pak kemudian saya coba apakah halma era edi itu bisa dikenali enggak sih dari suhu permukaan laut saya coba kapake modis ya bisa kenali enggak ya terupanya karena dia warm pool karena dia kolam air hangat ya di warna air-air hangat di situ terjebak ya umpul sepanjang dari equator pasifik karena keseret sama dread wind kemudian ngumpul dia di utara Papua di itu begitu hangat di situ jadi enggak nampak kalau kita tahu tadi kan teorinya di teorinya itu kalau ada upwelling itu apa-apa itu kan suhunya lebih dingin ya di antara lingkungan yang lain rupanya tidak di sini kelihatan hangat semua ya 27 25 itu pada paling lanjut pak lanjut kemudian kami coba ya kami coba kami menggunakan apa namanya citra satelit pakai modis ya pakai modis coba saya pakai kloropil pakai kloropil sama SPL permukaan laut kalau kloropil pakai ini SPL itu enggak nampak pak enggak nampak enggak nampak jelas tapi kalau pakai kloropil ini kelihatan jelas kita nampak ya di sini pak ya nampak sekali bahwa kandungan kloropil itu lebih banyak dari ini laut Maluku kemudian apa sekitaran pulau-pulau di ini ya Wideo di Rajampak ini kelihatan sekali ya kita kenali bahwa di sini adalah daerah-daerah coral reef triangle pak ya ingat bahwa ekositif terubu karang itu ya itu paling banyak provisional primernya ada banyak di situ pak ini kelihatan sekali bahwa apa namanya kandungan kloropil ya kelihatan masuk dari dari perairan dalam Indonesia dia masuk ke wilayah apa namanya Pasifik Barat tapi lihat di sini pak di Filipin tidak ada pak tidak ada kloropilnya yang kebawa di sini tidak ada kandungan lihat banyak di sini kemudian ya kemudian kita lihat bahwa ini ya ini penampang melintangnya seperti ini lanjut pak nah kemudian kami coba ya saya overlaykan tadi terkait dengan Helmai Reddy kemudian saya overlaykan dengan apa namanya ADCP Acoustic Doppler Current Profiler jadi current meter bukan current meter ya alat pengukur current arus tapi dia menggunakan sistem akustik dan dipasang di bawah lunas kapal jadi kapal kami kapal kami itu berkeliling ya membuat zigzag ini adalah daerah ini adalah apa namanya stick plot arusnya ya kemudian kelihatan pak saya plot plot apa namanya ditumpang tindikan overlaykan ini apa kelihatan oh ini seperti apa namanya sebuah aliran arus pusar ini kemudian apa namanya apa unsur-unsur harang fitoplankton yang ada di sini yang di di sekitaran perairan internal Indonesia terseret ke sini terseret kelihatan keseret ke sini masuk ke sini jadi rupanya si halma RAD tadi yang saya katakan tadi jadi dia mengumpulkan ya mengumpulkan air-air yang ada di sekitarnya untuk diaduk di sini diaduk di sini ya dari sekitarnya sini lanjut kemudian kemudian kami juga coba lihat di dalam yang kami menurunkan menurunkan CTD kami lihat seperti ini rupanya formulasinya jadi rupanya ada ada hal-hal yang mirip bahwa di situ ada daerah yang kalau kita ada daerah ini apa namanya ada antisiklonik antisiklonik itu artinya tadi bahwa airnya air yang ada di sini di sekitaran Albayra ini dia tarik ke dalam tarik ke dalam dia tarik ke dalam airnya tarik ke dalam ke sini ngumpul di sini akhirnya apa di sini tinggi muka airnya lebih tinggi dibandingkan di wilayah yang pinggir-pinggir ini karena kan ditarik ke sini ditarik ke tengah ngumpul di sini rupanya ini ada ini ngumpul ngumpul kemudian ketekan jadi suhu suhunya itu gradien suhunya suhunya itu isoteremnya itu dia ke apa namanya ke turun ke bawah ya makanya pada saat hal meherada edi orang-orang yang memancing ikan tuna yellowfin kemudian public egg itu jaring yang diturunkan itu lebih dalam yang tadinya biasanya 150 200 kan ada handline orang-orang mancing kalau ikan tuna yang sirip kuning sama sirip sirip biru itu kan pakai handline dia pakai handline biasanya di daerah masing dia pakai handline pakai tangan kemudian diturunkan sampai 150 tapi pada saat hal mehera edinya kuat dia lebih dalam sampai 300 450 ini kan menyulitkan jadi pada saat memancing juga orang-orang itu harus tahu ini hal mehera edinya kuat apa tidak kalau pada saat kuat ya dia tidak memancing karena butuh effort yang besar kan pancingannya harus lebih dalam yang biasa cuma 150 100 meter kedalamannya dapat ikan sekarang sampai 450 sampai 500 karena ini Pak ikan-ikan ikan-ikan tuna sirip kuning sama sirip biru kan ada di daerah-daerah termoklin dibawahnya termoklin ya dibawah termoklin disini dia tidak mungkin ke atas dia tidak mau ke atas ini ya cakalang makanya pada saat pada saat apa namanya hal mehera edinya kuat ini dia nanti disitu yang paling banyak adalah orang-orang yang menangkap ikan cakalang tapi pada saat hal mehera edinya lemah ya pada saat hal mehera edinya lemah itu yang yang hadir disitu yang hadir disini adalah orang-orang penangkap nalai-nalai yang menangkap ikan ikan tuna jenis sirip kuning dan sirip biru jadi bergantian gitu Pak ini ya kira-kira lanjut nah ini Pak kemudian saya apa namanya saya otak atik mana yang paling bagus rupanya ini gambar ini ini adalah gambar pada saat El Nino ya pada saat El Nino tahun 98 ya mohon maaf bukan 2000 2023 itu apa cukup ini ya bulan Juli apa-apa ya itu sangat sangat kuat dan ini nampak sekali Pak nampak sekali bahwa saya coba rupu loh kok ini pakai apa namanya kloropil ya kloropil kok bisa nampak seperti ini apakah ini sama dengan yang ini halmara edi atau bukan gitu kan jadi memang adanya edi ini dia bisa menyeret Pak jadi arus-arus yang ada disini diseret ya sumber daya alam apa kloropil ya kloropil yang ada di sekitaran pulau-pulau apa sini Raja Empat ya Waigeo kemudian daerah-daerah Ternate itu Maluku itu dia keseret disini dibuang sini jadi gini Pak perikanan yang ada di Western Pacific ya Pacific Barat ini sangat tergantung dengan sumber daya apa nutrien yang ada di pesisir utara Papua coba kalau misalkan disini tidak ada kotor misalkan ini kotor tidak tidak apa namanya tidak ada kloropil yang masuk kesini ya ini perikanan yang ada disini mati makanya banyak LSM yang dari Amerika LSM lingkungan hidup itu banyak tidak ada disini di Sorong di Jayapura kemudian di ini dia dia itu mempertahankan lingkungan yang ada disini Pak mengapa karena dia sangat tergantung perikanan yang ada disini yang di Pacific Barat ini kalau lingkungan ini rusak udah ikan yang ada disini juga tidak hadir Pak tidak bagus karena nutrienya banyak kan dari sini disuplai sama sini makanya benar-benar lingkungan ini dijaga dan yang hadir disini ada LSM LSM lingkungan padahal dia sebenarnya berkepentingan bukan dengan lingkungan tidak berkepentingan langsung dengan lingkungannya dia berkepentingannya dengan sumber daya ikan yang ada disini kalau sumber daya ikan disini mati ini rusak ini mati Pak berikan disini Pak lanjut lanjut Pak baik kemudian saya petakan pada saat itu karena karakter edi itu edi itu karakternya biasanya dikenali untuk mengenali edi itu adanya ada namanya senternya Pak senter edi jadi pusat titiknya edi pusaran itu ada titiknya tengah-tengahnya itu kemudian kita identifikasi dan ini rupanya memang ini sangat apa namanya kelihatan ya kalau kalau karakternya saya selama 10 tahun saya petakan rupanya dia bentuknya seperti ini arahnya itu arah ke barat laut dan tenggara artinya apa ini adalah wilayah-wilayah yang sangat dipengaruhi oleh tadi monsun ya tadi sudah disampaikan Pak Rizky tadi monsun artinya bahwa edi itu sangat apa halba era edi sangat sangat kuat dipengaruhi oleh monsun ini lihat karakter-karakternya selama 10 tahun pergerakannya itu seperti ini Pak jadi pada saat musim monsun timur dia lebih banyak bergerak ke sini ya ke arah ke arah barat laut kemudian saat musim monsun barat laut dia ke tenggara gitu Pak lanjut lanjut ya kemudian saya juga mengenali bahwa edi itu setidak hanya dia apa berputar ya arus pusat tapi rupanya dia juga membentuk pada setiap bulannya dia membentuk seperti ini jadi intinya tengah-tengahnya edi itu dia bergerak ini bulan Januari bulan Februari bulan Maret April dan seterusnya dia puternya seperti ini ya ini dari aspek oceanografi ini di kenali dari apa namanya dari altimetri dan dari data tadi modis ya kloropil lanjut Pak kemudian pada saat El Nino dan Lanino juga seperti itu dia pada saat El Nino si Alvera itu pusarannya itu titik pusatnya itu dia cenderung ke tenggara kemudian pada saat di Lanina dia cenderung ke barat laut artinya apa ingat bahwa pada saat El Nino warampul yang ada di western pasifik dia bergeser bergeser ke arah tengah sentral pasifik karena warampulnya dia bergeser ke sentral pasifik disini terjadi kekosongan kekosongan energi disitu makanya yang tadinya Almer Edi yang disini dia mengisi disini dia turun disini tapi ketika dia si warampulnya dia bergerak ke arah western pasifik ke utara Papua ini si Almer Edi-nya itu kedorong kesini kedorong ke barat laut dia kesini lanjut ini ingat bahwa ini yang menarik perhatian saya jadi selama ini publis Pak Jural Jural yang sudah terpublikasi jarang sekali jarang sekali mengupas perikanan yang ada di utara Papua dihubungkan dengan oseonografinya kebanyakan itu dia di di daerah dekat sentral pasifik jadi banyak yang terkait dengan sentral pasifik perikanan yang ada di sentral pasifik tapi rupanya saya lihat waktu itu literal yang terkait dengan perikanan di utara Papua dan Hal Bahir itu sangat sedikit sekali padahal disitu ada di daerah oseonografinya paling rumit paling rumit disitu kemudian saya ungkap oh ternyata kenapa ini Pak jadi ternyata daerah inilah yang menyuplek apa menyuplek perikanan terbesar Cakalang kenapa ada disini ingat bahwa Cakalang itu karakter hidupnya dia suka di perairan yang hangat ya di perairan yang hangat dia paling sampai ke subtropis Pak dia gak pernah sampai ke kutub tidak seperti apa namanya yellow feet atau mungkin big A atau mungkin sirip biru yang memang dia sampai ke kutub juga masih ada di daerah-daerah subtropis lanjut Pak ini Pak ya jadi kemudian dari selain data perikanan tangkapnya itu dari pursen itu saya juga mengumpulkan daerah di mana kapal-kapal pursen itu dia menangkap ikannya pada saat dia apa namanya dari logbooknya dia jadi saya ke Bitung pada saat itu mencari data logbooknya si pursen tadi karena Bitung kan jadi PPS ya Pusat Perikanan Samudera disitu saya ada daerah ada apa animator ya apa sih namanya sih motor-mator gitu lah ya orang pengumpul ini lah pengumpul data-data perikanan disitu kemudian saya ambil kemudian saya petakan disini rupanya loh kalau yang biru sebenarnya sama Pak antara yang hijau dengan yang merah itu sebenarnya satu ini satu kapal juga kapal distribusi kapal-kapal ikan itu tapi yang merah itu maksud saya yang merah adalah daerah-daerah yang di sekitar apa namanya hal-hal bayra edi ya kemudian yang di yang hijau ini adalah daerah yang luar luar edi kemudian mungkin yang yang disini bisa mengikuti ini Pak bisa mengikuti apa namanya daerah-daerah apa namanya lihat ini kloropilnya ya distribusi kloropilnya dia mengikuti disini disini banyak kloropil kemudian ini daerah-daerah kapal-kapal kursen dia nangkep disini kemudian disini tapi yang di di Pasifik Barat ini kok beda seharusnya yang merah-merah ini kan disekitar sini yang ada kloropilnya tapi kok ada di tengah ini yang jadi pertanyaan saya gitu ya rupanya setelah saya saya cross-check saya ke sorong saya ke parotai saya ke bitung disini adalah daerah-daerah wilayah rumpon kalau disini adalah dia kursenya itu dia nangkapnya di free apa namanya free schooling jadi si dia nelayahnya itu menangkapnya daerahnya tidak menggunakan rumpon tapi dia menangkap ikan-ikan yang yang bebas tidak terikat dengan rumpon tapi kalau yang ada disini adalah terikat dengan rumpon makanya saya loh kok bisa ada disini padahal kan ini daerah miskin ya kemudian airnya hangat kemudian dari tadi termoklinnya isothermnya dia ke dalam tapi ada disini ikannya oh rumpon ini terkait dengan rumpon ingat perikanan di Pasifik Barat itu sudah perikanan rumpon Pak disitu rumpon sudah banyak sekali makanya kemarin pada saat Bu Susi masih jadi menteri lautan berikanan saya sangat setuju disitu ada moratorium kalau memang sudah luar biasa Pak akibat adanya rumpon disini yang bisa mampu mencapai mencapai apa namanya di lautan terbuka seperti ini kan hanya kapal-kapal besar kapal-kapal kecil tidak mungkin sampai ke situ artinya apa kapal-kapal besar itu dipunyai oleh nelayahnya-nelayah yang punya modal pengusaha punya modal sementara yang kecil-kecil yang dari sini tidak kebagian ikannya karena sudah disini ingat bahwa rumpon itu kan pengumpul Pak jadi menarik jadi ikan-ikan yang tadinya kesini yang freeze cooling disini ya bebas dia berendang bebas itu karena ada rumpon dia ngumpul disini jadi yang disini tidak kebagian Pak tidak kebagian ikan makanya saya setuju sekali pada saat itu Bu Susi dia melaksanakan moratorium rumpon disitu jadi rumpon-rumpon yang tidak teratur itu apa-apa di babat habis kemudian dikupulkan saja pada satu lokasi di daerah dikasih lokasi dari peta laut jadi rumpon khusus ada rumpon disini misalkan ya yang lain tidak boleh ada rumpon jadi yang lain kalau melanggar ketahuan kalau di luar pasang disini potong kumpul seru pindah disini nah itu jadi saya pada saat itu saya menyarankan bahwa mohon kalau pada saat moratorium dicarikan lokasi rumpon-rumpon itu dilokalisasi dilokalisasi dalam suatu tempat jadi kita bisa mengatur ya lanjut Pak mohon maaf apa bedanya yang dot-dot hijau dengan dot-dot merah ya iya Pak coba balik jadi yang sebenarnya sama Pak jadi yang merah sama yang hijau daun ini sebenarnya sama-sama kapal pursen kalau kapal pursen itu sekitar ini Pak 2.500 ya kapal pursen yang umum Pak itu Pak jadi sekitar 2.500 GT ya itu Pak apakah misalnya yang merah itu pursen kapal-kapal besar yang dimiliki oleh perusahaan berbelah sedangkan yang hijau itu perusahaan-perusahaan local oh iya Pak jadi kapal pursen sudah ada ketentuannya Pak sudah ada apa namanya growth store-nya sudah ada ketentuannya kebetulan ini di atas 2.500 GT Pak itu ya apa namanya bobotnya ya sama sebenarnya semua sama Pak yang ini sama yang sini kapal pursennya sama jadi ada bedanya supaya yang merah itu saya tandai karena dia di dalam apa namanya di dalam pengaruh oleh hal merah edi termasuk rumpunnya Pak dan jauh bicarakan itu ada di tengah iya betul iya betul jadi rupanya kapal-kapal nelayang ada di sini yang dipengaruhi hal beri edi itu ada kapal-kapal rumpun tapi kalau yang di Laut Maluku ini itu dia nyarinya free schooling Pak jadi tidak ada terkait dengan rumpun makanya dia dia itu trennya itu dia sangat mengikuti pola distribusi koropil ini ya tapi kalau di sini tidak karena memang dia sudah pasang di situ kan mesti netop di situ tidak terkait dengan free schooling karena si nelayangnya sudah gak usah jauh-jauh nyari sembarang nyari tak berakturan ya dia cukup nungguin di rumpun sudah di situ pasang di situ seluruh wilayah ramai edi itu masih dalam ZTE Indonesia kan atau di situ ada Laut Bebas ada ZTE Indonesia Pak jadi memang di situlah perbenturan perikanan kita ya jadi kapal-kapal patroli kita tidak sampai ke situ Pak jadi di situ yang bermain itu kapal-kapal Jepang kapal-kapal Cina terutama paling banyak armada kapal Cina paling banyak di situ dan saya lihat itu kapal-kapal Filipin juga banyak di situ Pak jadi memang itu Laut Bebas jadi semua semua bangsa bisa-bisa di situ bisa apa namanya bisa bermain di situ makanya di situ kan ada apa namanya Western Central Pacific Visualist Commission Komision WSPCF WSPVC gitu ya di situ yang mengatur bagaimana si kapal-kapal perikanan itu tidak boleh merangkap lebih dari daya dukung ada aturannya Pak di situ tapi di laut itu kadang-kadang kapal-kapal Cina kapal-kapal Filipin juga ya ada yang kontrol ya udah sembarangan lah ngambilnya selagi dia bisa untung sebesar-besarnya diambil ya baik saya lanjutkan Pak ya kemudian saya coba lihat saya coba hubungkan karena selama ini perlitian hal bari itu jarang sekali dengan apa di dikaitkan dengan perikanan sumber daya perikanan ya kemudian apa namanya saya menggunakan data dari Western Central Pacific Fisheries Commission yang wilayah karena wilayahnya dia itu satu derajat satu derajat Pak jadi wilayahnya eh mohon maaf lima derajat lima derajat ya lima derajat lima derajat jadi saya tidak bisa sampai ke sini karena sudah beda ya di sini sudah di sini sudah di luar dari LVRID saya bisa saja menangkap di sini jadi si WSWC itu tiap tahun dia mengeluarkan data-data apa namanya perikanan banyak perikanan Pak di situ ada yang Cakalang ada yang Yellowfin ada yang Big A atau yang Siribiru Bluefin juga ditampilkan jadi domain Pak jadi wilayah publik domain jadi sudah sudah untuk umum sudah diverifikasi kemudian saya saya statistikan saya masukkan data statistik ya mulai apa namanya sepanjang tahun apa namanya 2003 sampai 2013 ya selama 10 tahun saya lihat ya grafiknya seperti ini kemudian kami coba ini Pak ada namanya apa namanya kami coba menggunakan spektrum Pak lanjut Pak lanjut nah ini Pak kami pakai menggunakan spektrum jadi saya coba memisahkan antara musiman kemudian antartahunan antartahunan itu maksudnya yang terkait dengan El Nino Pak jadi dia jadah waktu periodenya itu 12 bulan 12 bulan ada musiman ya 6 bulanan itu saya coba kalau yang biru ini dari garis biru ini adalah musiman artinya ada musim timur ada 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 monsoon monsoon tenggara ada monsoon monsoon barat laut ya kemudian dia mencapai puncak di tahun 2010 ya apa penangkapan terbesar ada di sekitar tahun 2010 kemudian di antartahunan juga nanti rupanya yang ini antartahunan nanti terkait dengan El Nino Lanina Pak jadi tiap 12 bulan 12 bulan itu ya sekitar ini dia juga mencapai puncak pada 2010 ya ternyata saya telusuri di tahun 2010 ya ini adalah coba Pak 2010 di sini ya ini adalah daerah ini adalah daerah saat terjadi El Nino kami kenapa di tahun 97 98 kami belum gak ada data saya tidak datanya tidak di sini tidak saya diluar dari apa namanya riset saya pada saat itu jadi pada saat itu terjadi El Nino level moderat di sini ya ini terjadi El Nino jadi pada saat El Nino itu peningkatan apa namanya peningkatan penangkapan ikan cakalang itu sangat tinggi rupanya kenapa Pak karena di situ airnya air permuksu permukan lautnya itu dingin ya kalau dingin itu ya kalau dingin kan evaporasinya kan sedikit uap yang dihasilkan di situ uap uap apa namanya awan awan yang dihasilkan kan sedikit ya artinya pada saat itu Indonesia dalam kondisi kering-kekeringan yang luar biasa Pak ya kekeringan luar biasa tapi ikannya kok meningkat saya jadi ingat bahwa Tuhan itu Gusti Allah itu mencarikan jalan alternatif ini loh eh orang Indonesia kalau kamu kok di darat kekurangan pangan kurangan padi kurangan makan kamu lari ke laut di situ laut akan jadi sumber makanan kamu makanya dulu saya tulis ya di koran perasaan waktu itu di pikiran rakyat ya Elino rahasia Tuhan dibalik kemarau panjang saya tulis itu mungkin di apa di Lampung Pos ada juga Pak di Lampung Pos itu saya tuliskan dia di grup di grup apa metro ya di metro metro itu ada terus cari aja Gendio Arsono Pak El Nino rahasia Tuhan ada di situ Pak ya itu Pak jadi ini Pak jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menunjukkan Pak di Algorand sudah tunjukkan itu kalau kamu kekurangan pangan di jarak ya itu kamu lari ke laut nah ini Pak jadi bukti bahwa apa namanya kebesaran Tuhan luar biasa Luar biasa ya lanjut nah ini Pak kemudian saya overlaykan ya bahwa antara data artimetri dengan data apa namanya data korofil itu ya ini Pak jadi sebenarnya halma era itu adalah wilayah ini adalah wilayah oligotropik Pak oligotropik artinya daerah itu miskin daerah itu miskin ya klorofilnya korofilnya kurang dari satu filigram per meter kubik ya tapi ketika ada karena ada halma hera edi karena ada halma hera edu maka jag hara yang ada di sini ya yang dari utara Papua itu yang tadi dibawa oleh arus nama New Guinea Coastal Current arus permukaan pantai utara Papua kemudian dibawa ke sini dia aduk di sini disuntik untuk menyuntik supaya di situ jadi belum klorofil di situ makanya orang-orang LSM LSM dari Amerika dari Inggris dari Pransi tersebut dari Amerika dia akan terus bekerja di sini Pak LSM lingkungan hidup yang terutama yang memelihari terumbu karang kenapa? untuk menjaga perikanan yang ada di sini kalau ini rusak kalau lingkungan di sini rusak perikanan apa terumbu karang di sini rusak habis dia perikanan yang ada di sepanjang ekwator habis karena zat haranya itu diambil dari sini dari sini dialirkan kemudian oleh Halmahari Edi dibelokan dia ke sini harus balik katulistiwa di sini disebarkan di situ makanya di situ wilayah ini meskipun oligotropik meskipun klorofilnya rendah tapi mencapai 70% menyokong perikanan cakalang dunia eh mohon pasifik dan 40% cakalang dunia luar biasa Pak lanjut Pak nah ini kemudian kami coba apakah data tadi arus tadi yang dari altimetri ya cocok dengan wilayah di sini kami verifikasi ya di sini kebetulan ada 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 namanya triton 16 ya triton 16 kemudian daerah irisannya itu di sini adalah daerah pas daerah lintasan satelit jason jason 1 ya kemudian saya coba cross-check sama tidak oh ternyata koefisien korelasinya 0,88 Pak dan satunya 0,86 ya di 253 dan 164 ini ya di 164 ini itu ternyata apa namanya korelasinya sangat dekat artinya apa apa yang ter di apa data yang ada di jason itu sangat apa namanya sudah sangat kuat ya sangat cocok dengan apa yang di apa namanya di di rekod ya direkam oleh tadi triton tadi ya yang yang Jepang punya tadi ya lanjut nah ini adalah pada saat saya apa namanya pada saat saya apa penelitian ya di situ selama pada saat saya penelitian riset dokter ya lanjut Pak terima kasih saya kembalikan lagi kepada moderator monggo Pak Kursun Pak dokter Indio Pak Kursun atas api di Kabupaten cukup menarik kalau kita ulas sedikit antara materi pertama dan kedua kita tahu bahwa secara umum ada dua fenomena yang dibega tampaknya tidak berkaitan ternyata setelah kita lebih jauh keduanya ternyata memiliki korelasi yang tinggi antara kondisi atmosfer dan fenomena yang terjadi di utang jadi kalau kita gabungkan keduanya maka kita ketiganya punya gambaran umum bahwa sebagian besar teman-teman yang lalu ternyata juga dipicu oleh fenomena diak dan beberapa fenomena sonografi ternyata mampu memberikan sumbangsi itu sendiri bagi aktivitas industri di kanan terutama kita menangkap ikan-ikan dan mis tapi mungkin ada beberapa hal yang mis misalnya terutamanya klorofil kemudian langsung dijadikan indikator berikan telakis misalnya padahal tidak selalu hubungan langsung seperti itu tapi sebenarnya ada rantai makanan yang ada di sana bagaimana misalnya peningkatan tusur hara yang terbawa di utara Papua itu kemudian di utara Papua itu kemudian dimanfaatkan di utang 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 yang akan menjadi makanan dari ikan-ikan terkalang itu baru bisa disambungkan bahwa peningkatan porofil dalam mikro agar laut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah ikan-ikan pelanis ekonomis penting jadi memang ada lag saya coba hitung tiap basen itu berbeda-beda jadi antara waktu blooming pelantong dengan blooming ikannya itu kurang lebih satu bulan ada jeda waktu satu bulan setelah blooming baru ikannya banyak jadi ada proses rantai makanan sampai bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah dari ikan cakala betul jadi tidak begitu blooming kemudian tiba-tiba ada lag kemudian ada beberapa yang menarik misalnya di Indonesia ternyata kita punya daerah-daerah potensial yang terjadi sebagai daerah vision zone yang saya anggap sebagai abadi karena selama terjadinya bumi berputar dari timur ke barat maka kemungkinan besar halma era edi akan terjadi sepanjang tahun walaupun terjadi misalnya perkuasasi besarnya diameter dari apa namanya halma era edi kemudian interaksi dari almino lamina pengaruhnya seberapa besar ke halma era edi dan lain-lain tapi setidaknya sepanjang tahun halma era edi akan timbul akan muncul pada tahun dia itu semi permanen jadi dia dia hanya mengecil menguat sama melemah saja sepanjang tahun ada kedalaman ramai edi itu ya Pak betul betul sekali jadi ramai edi itu kan terjadi sepanjang tahun artinya sepanjang bumi berputar dari timur ke barat kemungkinan besar kita masih selalu akan punya daerah penangkapan ikan yang potensial betul gak Pak 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 betul sekali itu salah satu daerah potensial fishing ground mungkin ada beberapa daerah lain yang sekarang masih di off the record oleh Pak NPO sebagai daerah potensial untuk fishing ground gitu ya Pak Hendri ya betul Pak salah satunya ada di Bandar Bank kalau gak salah Pak Hendri ya betul Bandar Bank kita belum lihat lebih jauh misalnya apakah misalnya ITF misalnya akan men-trigger beberapa daerah di Indonesia untuk apa ya meng-upwillingkan masa airnya kalau semukan kemudian timbul daerah potensial lain untuk berikanan tetangkap dan ikan praktis baik saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan yang bisa diakses secara tertulis maupun nanti bisa diajukan secara langsung dengan rise rise your hand untuk nanti penanya-penanya yang beruntung kita akan berikan tiga penanya-penanya beruntung akan kita berikan doorways kemungkinan besar kalau tidak kuota internet atau pulsa untuk mengisi kuota itu terima kasih untuk sesi diskusi kita akan bukan dari diskusi melalui Google Form atau raise your hand yang disinakan kepada host untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta nanti akan kita bacakan sambil menunggu ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Pak dentro game Apakah bisa misalnya hal mahera edi itu kita katakan mikro edi ya Pak Lord Dio jadi karena apa hal mahera edi adalah ukuran edi biasanya didapakan seriek with ukurannya Pak jadi karena ukurannya lebih dari apa seratus ya dia ukuran menengah Pak ada yang ada ukur-kurangnya, jadi yang kurang ada yang kurang dari 10 km ada yang kurang dari antara 10 dengan 100 km kemudian dari 100 km sampai 1000 ya 1000 km itu ada pak kalau meso itu masuknya ke meso pak, ukuran menengah iya, meso ini ini kita juga dapatkan seorang menanya pertanyaan ditujukan kepada Pak Rizky Kliatama yang pertama dari Saudara Muhammad Attar Nazim dari BKP Kepulauan Riau pertanyaannya adalah apakah datanya merupakan hasil pengumpulan di situ atau interpretasi kita sebelit, jika memang datanya di situ, sejauh mana akurasinya di balik data kita sebelit kemudian yang kedua dari IIS isti olah mahasiswa Krimu Kelautan Unila bertanya bagaimana kan metode pengelolaan data klimatologi bisa jadi sebuah informasi yang dapat diprediksi mungkin kaitannya dengan learning system bagaimana caranya menggunakan data data meteorologi tersebut untuk memprediksi misalnya rencana atau apa yang terjadi di daerah tanpa kemudian dari tiga dari suci Arsinta Debi mahasiswa IKL Unila juga bagaimana kan bentuk nyata pemanfaatan data klimatologis sehingga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan hasil teknologi mungkin ini butuh apa ya saya jawab contoh kasus kali ya biar lebih detail lebih nyata jadi masuk ke logika penanya silakan ke Pak Rizky Priyatama untuk menjawab lebih jauh silakan diri aja Pak yang mana duluan baik terima kasih atas pertanyaannya yang pertama itu untuk SST apakah datanya merupakan hasil pengukuran insitu atau interpretasi citra satelit selama ini BMKG lebih mengandalkan citra citra satelit karena terus terang peralatan kita mayoritas itu terdapat di di daratan seperti penakar hujan atau pengukur suhu dan kelebaran tekanan dan sebagainya itu mayoritas ada di daratan dan untuk yang di laut itu lebih ada tidak terlalu banyak ada cuman seperti di Selat Sunda itu ada water level atau pengukur ketinggian air dan unsur cuaca lainnya seperti itu biasanya SST itu kami peroleh dari data ITEX itu punya Jepang atau punya NOA punya Amerika seperti itu untuk akurasinya sepertinya cukup cukup baik ya walaupun saya belum pernah membandingkan gitu karena kami tidak punya data insitu seperti itu mungkin kalau di Jelatan misalnya apakah ada faktor koreksi dari data insitu kemudian sampai jadi data yang di-publish tapi biasanya belum-belum melakukan koreksi karena biasanya kami mengambil apa adanya dari satelit kita kita download kita kita interpretasi kan seperti itu Pak untuk gimana Pak silahkan lanjut untuk yang kedua bagaimana metode pengolahan data klimatologi bisa menjadi sebuah informasi yang dapat diprediksi kita di sini melakukan pengamatan meteorologi di darat di darat seperti suhu hujan tekanan kelembaban dan radiasi matahari mungkin untuk menjadi informasi kita bisa olah ya bisa olah data-data tersebut walaupun data itu data ground atau data daratan mungkin kita bisa kita bisa running data tersebut untuk untuk apa memprediksi terserang kami di sini juga memprediksi bagaimana hujan itu menggunakan berbagai metode mungkin juga bisa untuk memprediksi apa namanya memprediksi untuk perikanan seperti itu kita kan kita juga mengamati apa namanya perkembangan Enso atau di Polmot dari situ mungkin bisa dibuat permodelan gitu dari prediksi Enso atau Enso dan di Polmot maupun dari data angin monsoon dan dan sebagainya mungkin bisa bisa menjadi sebuah bahan gitu untuk memprediksi apa namanya di di lautan seperti itu yang ketiga dari Suci Arsinta Dewi bagaimana bentuk nyata penempatan data klimatologi sehingga dapat digunakan untuk membantu atau meningkatkan hasil perikanan ya mungkin mirip ya pertanyaan dengan dengan ini Suci ini sebenarnya kan data sebenarnya untuk data apa namanya untuk data untuk memprediksi apa namanya hasil perikanan itu mungkin kita lebih lebih cenderung ke data satelit ya cuman tapi tidak tidak ada salahnya kita bisa menggunakan data-data yang ada di di kami data klimatologis data ground untuk apa ya untuk memprediksi untuk untuk ke depannya gitu terutama ya mungkin seperti itu Pak ya karena kami selama ini belum terlalu konsen ke mana ke bidang perikanan mungkin tidak ada salahnya untuk memanfaatkan data klimatologis yang di daratan untuk apa ya untuk meningkatkan hasil perikanan oh ya satu lagi untuk data klimatologis juga itu kan data hujan juga bisa kita ambil dari satelit itu data seperti di perairan barat barat Lampung ya perairan barat Lampung itu termasuk perairan yang curah hujannya sangat tinggi gitu jadi salah satu wilayah perairan yang curah hujannya tinggi di dunia seperti itu mungkin bisa mungkin teman-teman bisa nanti bisa konsultasi ini dua mahasiswa ini yang PKA di tempat kami ini Pak mungkin seperti itu Pak ya mungkin Pak Rizky bisa dijelaskan tentang tingkat akurasi atau previsi antara data kemampuan resolusi spasial dari suatu data kalau data satelit itu kan campupan data yang lebih luar misalnya pengambilan interpretasi itu lebih baik berbanding data-data yang sempatnya disidental penempatan sepon-sepon di satu-satu lokasi kita di Lampung ini punya beberapa apa namanya pos hujan ada 180 lebih untuk data pos hujan kemudian kita juga punya data automatic weather station mungkin itu bisa menjadi apa namanya untuk pemanding dengan data-data data-data satelit itu untuk menghasilkan resolusi yang lebih rapat seperti itu Pak mungkin kita bisa jadikan koreksi Pak data satelit itu menggunakan data data ground atau data in situ seperti itu Pak terus kemudian satu lagi Pak Rizky tadi kan butuh pemodelan bisa menginterpretasi data-data klinikologis jadi setelah dilakukan pemodelan mungkin tidak semua orang bisa memperkenalkan mungkin misalnya BKG atau universitas yang melakukan pemodelan jadi kalau misalnya dari BKG setelah pemodelan nanti informasinya itu diistribusikan ke masyarakat seperti apa Pak agar bisa dipercayakan untuk menjadi sebuah informasi menjadi daerah oke kita situasinya bagus untuk penangkap kita oke kita bisa turun jadi maksudnya informasinya men terdapatkan informasi tersebut menjelasin kepada masyarakat bukan apa prosesnya untuk informasi cuaca perairan itu kita punya stasiun namanya stasiun meteorologi maritim yang ada di mana di panjang ya di panjang itu mereka rutin menyampaikan informasi panjang ya cuaca seperti tinggi gelombang ataupun keadaan cuaca di perairan di seluruh Lampung itu Pak seperti itu untuk yang level harian ya seperti itu tapi kalau untuk apa namanya untuk secara klimatologis kami belum belum terlalu concern ke situ gitu oke artinya kemungkinan besar dari tasun klimatologi hanya menyampaikan data-data dasar ya Pak yang untuk penggunaannya lebih jauh seakan tayiusannya masing-masing ya kita masih untuk untuk perikanan kita masih berisipat umum Pak ya datanya kami selama ini lebih fokus ke pertanian seperti informasi prediksi curah hujan ataupun prediksi kadar air tanah ataupun indeks kekeringan seperti itu Pak yang itu disembarkin ke dinas pertanian seperti itu mungkin ke depannya bisa menjadi kembangan untuk mengolah data-data klimatologi bagi bahan informasi data untuk para stakeholder yang perikanan kalau Pak ya mungkin disini ada adik mahasiswa yang dari perikanan mungkin bisa ada ide bagaimana untuk memprediksi spot-spot penangkapan di Lampung mungkin menggunakan data-data klimatologis itu data-data misalnya prediksi El Nino atau Lanina jadi bisa tahu pada saat LNO dimana spot-spotnya pada saat Lanina pada saat IOD seperti itu mungkin bisa ada-ada masyarakat bisa tergerak terima kasih Pak Rizki sekarang kita terpalet laut Dr. Genjo Arsono ada beberapa pertanyaan Pak yang pertama dari Agus Pramolog dari Binas Perikanan Kota Kota Pertanyaannya adalah mengapa sejak periode 17 sampai 19 2020 informasi peta perangkiraan ikan dari KPM tidak ada lagi kemudian yang kedua dari Navisa Maja Tidak Pertanyaannya adalah di Pantai Barat Apu yang terbunuh dengan Satu dan di pada musim terentu terjadi panen raya tungan atau pola penggeraknya sama dengan yang di Papua atau ada penerbun lain yang terjadi yang ketiga dari Kriwah ini apakah fenomena EDI ada penggelaran dalam penggelaran apakah di sekitar pantai Bara Kampung ada pengguna terjadi EDI itu saja Pak Pak terima kasih ya terima kasih Pak moderator jadi saya menjawab dulu punya Pak Agus Pramono terima kasih Pak atas atensinya bahwa mengapa sejak periode 17-15 Juli 2020 informasi peta perekarian ikan dari KK KKPRI jen tangkap tidak ada lagi jadi kebetulan saya tidak jelas di perikanan jadi biasanya ini orang ini Pak yang ada di Bali itu dia menyampaikan perkiraan potensial perikanan mungkin bisa ditanyakan ke instansi di Bero Badan Riset Observasi Kelautan di Perancak Bali yang bikin di situ Pak bukan di tempat saya bisa ditanyakan ke sana Pak kemudian yang kedua untuk Nafisa Mahadavikia di Pantai Barat Lampung yang terhubung dengan Samudera Hidye pada musim tertentu jadi Panayatuna apakah pola penggerakannya sama dengan di Utara Papua saya coba pakai ini ya yang saya tadi sudah apa namanya saya print screen kan punya saya itu ini ya ini ada Pak baru bisa iya baru saya buka Pak jadi ini Pak saya kebetulan di di situ tidak ini ya ini Pak jadi ini terkait pertama adalah pengaruh monsun dan El Nino Pak jadi kebetulan ini ya ini yang terkait dengan wilayah yang ditanyakan oleh saudara penanya tadi ya saudari penanya ini jadi pada saat monsun barat Pak itu kelihatannya seperti ini Pak ya kemudian pada saat monsun timur seperti ini Pak dan kebetulan di monsun timur ini pas berbarengan dengan proses El Nino El Nino jadi di utara Papua juga terjadi terjadi melimpahnya ikan juga di di selatan Jawa terutama ini juga karena dia anginnya apa namanya pengaruh El Nino sangat kuat Pak jadi pengaruh El Nino itu Pak bukan hanya di utara Papua saja dia sudah El Nino itu sudah mencapai pengaruhnya secara global ya baik si di laut Jawa dia sampai kemaruhnya itu sampai ke sekitar Lampung ya Bengkulu juga terpengaruh oleh El Nino dan anginnya berlawanan Pak yang biasanya kan kalau di Pasifik itu ya pada saat normal kondisi normal dia arahnya kan trade wind dari timur ke barat ya tapi ketika El Nino itu dari dari barat anginnya itu dari barat ya ke arah timur dan kalau angin kan istilahnya dari ya bukan kalau arus kan ke gitu jadi anginnya baratan pada saat El Nino nah ini jadi pada saat itu pada saat El Nino juga dipengaruhi ini punya dari mahasiswa UDIP ya Herlina Icarat Nawati et al tahun 2016 dia menggunakan citra satelit dia pada saat konsum timur dan juga pada saat El Nino kejadian tahun El Nino ya ini kejadiannya ini seperti ini ya ini jadi yang saudari penanya yang tadi menanyakan ini Pak iya ya Bu ya jadi ada kandungan kloropil pelimpaan kloropil yang ada di daerah apa namanya di daerah sekitar Selaksunda ya di barat dayanya Selaksunda jadi barat terkait itu cuman itu jadi tidak tergopok apa ter bertiba-tiba kloropil meningkat kemudian ikannya meningkat tapi ada proses tadi ya ada namanya rantai-rantai makanan yang mulai dari kloropil kemudian dari kloropil melimpa kemudian ada namanya ankovi ya ankovi itu teri kemudian teri dimakan oleh ikan-ikan cakalang sesini cakalang cakalang dimakan oleh yellowfin yellowfin dimakan kemudian cakalang juga dimakan oleh apa sebagai prey-nya si big A ya tuna mata besar atau mungkin tuna biru gitu ya kira-kira seperti itu ya kemudian saya coba menjawab yang apa namanya bentar ya saya tutup dulu share-nya bentar saya tutup stop share bentar Pak ya saya 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 kaptek juga nih jadi sudah di coba di ya ya sudah di dari sana dimatiin aja Pak kalau itu saudari penanyaan Avisa ya tadi ya kira-kira seperti itu kemudian saudari Efra Wahyuni apakah maverumena Edi ada hubungannya dengan penjaraan gelombang internal dan apakah di sekitar pantai barat Lampung ada kemungkinan terjadi ya jadi kalau Edi saya lihat Edi yang ada di apa namanya di utara Papua itu ya ada gelombang internal ada namanya Rosbi gelombang Rosbi dan gelombang Kelpin tapi yang paling besar di situ di utara Papua adalah gelombang Rosbi ada gelombang internal dari jauh dari daerah remote dari remote sensing di remote area di gelombang Rosbi dari timur ke barat dan itu ketika Rosbi datang juga apa energi energi apa namanya pergerak energi mekaniknya juga energi apa sih ya MV itu MV kuadrat itu ya energi potensi mekaniknya juga juga besar di situ artinya pengadukan di situ lebih tinggi pengadukannya lebih tinggi ikan lebih suka di situ jadi memang Pak jadi tapi tidak semua memang edi itu ada gelombang internalnya saya enggak tahu kalau yang di selatan Jawa di selatan di Baradaya Lampung itu apakah ada edi ada internal wave gelombang internal atau tidak saya belum pernah meneliti di situ tapi ketika saya meneliti di utara Papua jelas ada jadi ROSBI itu gelombang ROSBI itu meningkatkan meningkatkan ini apa namanya energi kinetik energi kinetiknya ada di situ di hal merah edi itu kira-kira seperti itu saya silahkan kembali ke moderator oke terima kasih Pak Gentium penjelasannya sangat menarik untuk memulai bahan presentasi tadi jadi kita membuat sebuah pendalangan materi bagi kami di teman-teman lain yang bisa melamatau karena apa yang Bapak tampilkan pada yang Bapak bapak hari ini bahkan sebuah yang menarik bagi kami Oke selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi RIS HEN ya yang menindang pada Bapak Agu peserta dan aksesua yang diikuti tidak bisa menjadikan pertanyaan secara langsung melalui aktivitas RIS HEN jadi diingatkan tadi ada tiga orang pernah yang akan mendapatkan go price dari Kanedia dari Kaneda jadi bagi teman yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan silahkan pasitas RIS HEN yang ada di perangkat Anda masing-masing silahkan bebas diadukan untuk Pak 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 atau kedua-duanya digabungkan juga boleh dengan pertanyaan ditujukan langsung kedua komateri juga boleh silahkan Bapak 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 sekalian yang masih mengamati yang masih stay tune silahkan mengajukan pertanyaan dan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu saya juga ada sedikit pertanyaan kalau boleh memandu pertanyaan dari kawan yang lain jadi tadi kan disampaikan bahwasannya Al-Mahira itu salah satu apa ya kata karun lah mungkin bagi kita mungkin bisa dikatakan di Indonesia dan dunia jadi kalau dibilang seperti ini ada menjadi sebuah banyak disitu yang berinteraksi setiap nasional banyak yang mengamati dan memanfaatkan keberadaan Al-Mahira itu peasing zone internasional kita juga di Indonesia jadi ada kepentingan internasional disitu jadi mungkin kan ada semacam intervensi internasional disitu untuk merawat Al-Mahira ini jadi kalau tadi kan Bapak bilang ada intervensi LSM di utara di Papua yang bekerja untuk mempertahankan kelesarian lingkungan nah untuk Al-Mahira ini sendiri apakah itu misalnya kan deda rumpun-rumpun apa intervensi internasional apa intervensi yang bisa kita dorong untuk ilamat kantor Al-Mahira ini gimana Pak ya terima kasih Pak jadi begini Pak terkait pengaturan internasional di wilayah Western Pacific itu ada dikenal Western Pacific Fisheries Commission Pak jadi dia mengatur hanya mengatur jumlah penangkapan ikan yang diperbolehkan Pak disitu jadi kapal-kapal jenis apa kemudian ikan-ikan apa yang bisa di apa namanya pembatasan jumlah penangkapan jadi untuk mengatur daya dukung peningkuan yang ada disitu Pak jadi ya disitu jadi ada Western Central Pacific Tunah Commission itu ada di New Guinea Pak di New Guinea ya dia markasnya ada disitu kemudian berapa kapal yang bisa diperbolehkan disitu jadi kapal-kapal ikan itu dikasih apa namanya treasure Pak misalkan kode ini dia dari Cina kode ini dari Amerika kode ini dari Jepang jadi diatur disitu Pak cuman Indonesia gak tau saya perkembangan terakhir itu Indonesia tadinya gak ikut Pak tapi sekarang mungkin sudah mulai berkepentingan di wilayah itu sudah mulai masuk disitu Pak mulai masuk karena kalau kita gak ikut kita rugi besar Pak ikan-ikan kita disedot Pak kalau gak ikut kita gak bisa ngontrol kalau kita ikut kan kita bisa mengontrol bisa mempengaruhi kebijakan disitu tapi kalau kita ikut kalau kita tidak ikut udah lho pas Pak wilayah kita dijamah oleh mereka terus sementara kapal-kapal patroli kita kita dibawakan di ALKI jadi di wilayah-wilayah disitu bukan jadi prioritas itu Pak kemudian kenapa terkait dengan LSF-LSM itu ya ini kan bagus juga Pak saya kira selama itu tidak merugikan negara kita karena dia datang dia memperbaiki tatanan lingkungan kita makanya provinsi Papua Barat itu kan dinamakan juga provinsi konservasi ya Pak Papua Barat ini sudah jadikan apa namanya provinsi konservasi Pak karena itu Pak jadi perananya sebagai dia penyangga perikanan dunia ya wajar memang disitu Pak karena kita tahu disitu kan daerahnya kan daerah-daerah WGO Kajampat itu kan terubu karang terubu karang adalah salah satu wilayah yang mempunyai produktivitas perikanan yang paling tinggi di dunia setelah paparan benua dan daerah-daerah upwelling kan ada tiga itu ya daerah-daerah case one yang di daerah open ocean ya di lautan terbuka itu yang yang mempunyai produktivitas tinggi gitu ya pantas saja kita kita sebenarnya terima kasih ada WBF disitu ada CTI ada Citi ada macam-macam LSM disitu karena mengontrol disitu Pak pikir itu Pak jadi untuk yang sepanjang Bapak pahami mungkin Bapak selanjutnya di sebetar Al-Mahaira itu apakah disitu kondisi sekarang open facing bagaimana di daerah sana Pak betul Pak jadi ini sudah warning dari WSVVC yang mengontrol disitu bahwa kehadiran kapal-kapal kapal-kapal kehadiran kapal-kapal ikan kan makin banyak yang hadir disitu Pak ya jadi mulai ada penurunan produksi sudah mulai ada indikasi penurunan produksi makanya disitu mulai dibatasi Pak jadi kapal-kapal kan peningkatan produksi ikan kan bukan hanya disitu daerahnya ikannya tambah banyak Pak tapi juga kapal yang datang makin banyak kan ada dua kemungkinan yang pertama ikannya jadi banyak yang kedua adalah ikannya tetap tapi kapal yang datang ke daerah situ banyak gitu jadi produksinya meningkat tapi setelah ini setelah itu produksinya kan mulai menurun menurunkan kelihatan banyak berarti trennya itu sudah mulai sudah kelelahan ini lingkungannya sudah lelah harus di moratorium tidak boleh harus dijaga itu yang kapal yang datang disitu harus harus diatur gitu effortnya naik tapi CPUI-nya turun nah gitu Pak betul Pak jadi trennya itu sudah kewujud turun akhirnya MSY sudah terlampaui Pak iya 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 caring capacity-nya dia sudah sudah kelelahan Pak lingkungannya sudah kelelahan sudah tidak lama pulang ini mendukung proses penangkapan ikan yang betul-betul Pak yang yang resen oke oke kita masih ada pertanyaan lagi ya masih ada satu pertanyaan lagi Bapak Bapak langsung kan bisa ditampilkan pertanyaannya iya ini satu pertanyaan lagi untuk Pak Gen Tio dan satu lagi buat Pak Rizky di Tio di Tio terlebih dari Ibu Feni Taman Nasional Kepulau Seribu mungkin bertanya Bapak analis sumber satu mengenai peningkatan keasaman air laut saat ini yang bertanggung pada perhambatnya pembentukan cangkang apakah ini cukup signifikan ya mengingat keberadaan kimah sebagai salah satu biota di perairan tahun 2000 saat ini cukup sulit dijumpai adakah kaitannya dengan hal tersebut kedua adanya informasi perubahan distribusi vertikal ikan napoleon yang dahulu bisa ditemui pada kedalaman 5 sampai 10 meter namun kini kemungkinannya ada tapi di kedalaman 20 meter lebih dalam apakah erat juga hubungannya dengan kenaikan sumber permukaan laut atau konsentrasi unsur hara apakah proses pengadukan upwelling mungkin terjadi di daerah rayon dangkal mungkin gak jadi rayon dangkal upwelling 30 sampai 40 meter kita ke pulauan seribu mungkin Pak Adesky mungkin bisa ditangkapi dulu baik terkait dengan tingkat keasaman air laut ya tadi kan di slide sudah saya sebutkan bahwa memang perubahan iklim ini sebuah suatu hal yang nyata seperti itu saya kira untuk apakah itu signifikan atau tidak tingkat keasaman itu saya kira itu saya gak bisa jawab apakah signifikan atau tidak yang jelas keasaman air laut itu sepertinya berbanding lurus dengan apa namanya peningkatan CO2 yang ada di atmosfer jadi seperti itu air laut asam itu berasal dari hujan asam hujan asam itu berasal dari meningkatnya kadar CO2 yang ada di atmosfer seperti yang tadi saya tampilkan di slide itu yang analisis dari Global Atmosphere Watch yang ada di Kota Tabang itu Kota Tabang itu kan masih di Sumatera jadi kita di Lampungnya juga sama-sama Sumatera seperti itu mungkin ada kaitannya itu yang jelas kita kita disini lebih concern ke perubahan iklimnya bagaimana nanti untuk penangkapan ikan ke depannya karena kita apa namanya kita bisa berencana seperti ini seperti itu dan sebagainya tapi kalau perubahan iklim itu sudah semakin parah kita rencana kita bubar gitu seperti itu makanya kita nanti perlu adaptasi ataupun mitigasi yang perlu kita lakukan kemudian untuk perubahan distribusi vertikal ikan ikan napoleon yang biasanya kedalaman 5-10 meter sekarang 20 meter mungkin juga ada kaitan dengan permukaan suhu permukaan air laut seperti kondisi sekarang kan SST kita sedang hangat ya mungkin dia mungkin merasa dia kan mengikuti berenang menuju air yang dia sesuai dengan kehidupan dia yang nyaman untuk ikan terus juga untuk kaitannya dengan upwelling ya mungkin juga mungkin juga terjadi karena kan kondisi sekarang itu kita terjadi kita ada indikasi lanina mungkin pada saat air laut hangat kan diindikasikan dengan dibaring dengan lanina mungkin terjadi downwelling di situ jadi unsur hara itu tidak tidak naik ke permukaan air laut seperti itu apa apa apakah terjadi di perairan dangkal mungkin saya kurang begitu paham untuk masalah upwelling ini secara detail mungkin Bapak Gentio mungkin lebih paham untuk masalah seperti ini terima kasih mungkin ada tambahan sedikit kaitannya dengan jawabannya diberikan oleh Pak Iski tadi yang pertama tentang pengasaman kaudut ya iya pak mohon mohon ditambilkan Pak Iski tadi bisa ditambilkan lagi Pak Eko atau pertanyaan buat mas saya seingat saya mungkin karena sebagian besar hewan-hewan laut yang bercangkang itu terdiri atas kalsium karbonat maka proses pengasapan laut itu cenderung akan mengakibatkan pengerokosan pada cangkang baik pada virusnya seperti sipon barosropot atau crustace bahkan sampai ke cangkang dari kerang jadi selama ini efeknya mirip dengan osteoporesis ya pada manusia jadi cangkang yang yang sudah terbentuk yang disusun oleh bagian besar oleh kalsium karbonat itu cenderung akan ter generasi dengan terjadinya peningkatan kandungan asam di laut mungkin peningkatan kandungan asam di laut bisa jadi karena banyak hal misalnya karena peningkatan kandungan CO2 yang di atmosfer kemudian akan cenderung mendifusi permukaan laut dan otomatis dia akan menggunakan kandungan asam di permukaan laut dan efek lanjutnya juga bisa tadi sebagian peningkatan cangkang yang mempunyai kalsium batonat di kandungan kemudian saya tanya dengan ikan napoleon kita perlu peningkatan lebih jauh sebetulnya tapi ada analogi yang bisa kita sampaikan bahwa ikan napoleon itu ikan-ikan tanifor biasanya ikan-ikan tanifor itu cenderung bermigrasi mempunyai kemanfaat mempunyai migrasi salah satunya adalah kaitannya dengan vidi habit jadi ikan-ikan napoleon cenderung bermigrasi saya pikir cenderung karena pergerakan dari makanan dia jadi makanan dia tadi diilustrasikan di awal bahwa peningkatan suhu permukaan laut cenderung akan memberikan tekanan tersendiri pada ikan-ikan kecil atau ikan-ikan pelagis yang ada di permukaan untuk bergerak ke bawah ke lapisan yang lebih dalam pergerakan makanan makanan ikan napoleon yang ke bawah permukaan mungkin men-tiger napoleon itu sendiri bergerak juga ke bawah mengikuti ketersediaan makanan dia tapi saya pikir itu butuh penerbitan lebih lanjut ya mungkin bisa jadi bahwa penerbitan bukan ini di teman nasional pulang seribu dengan menggait unilang satu saja ada ada sebuah peluang ini kemudian kita lanjut ke teman-teman berikutnya untuk Pak Dr. Genjian Sono dari Pak Herugin Politeknik Kewalatan dan Perintangan Bone pertanyaannya adalah terkait data dan informasi pola migrasi Kewalatan Cakalang secara pasional dan temporal di wilayah peralatan perairan Indonesia Timur berdasarkan pendekatan perubahan kondisi hasil berat di wilayah tersebut baik terima kasih Pak Moderator mohon izin jadi saya coba jawab ke pertanyaan Pak Herudin jadi Teluk Bone ya Pak ya mungkin di Teluk Bone jadi yang jadi masalah kalau kita menggunakan data insitu ya Pak pakai CTD ADCP dan lain-lain mungkin bisa Pak saya belum pernah apa namanya membaca dari penelitian yang data menggunakan data insitu tapi dengan menggunakan data satelit dan menggunakan data modis ya karena untuk data altimetri disitu data-data ketinggian muka laut jadi Pak jadi ini salah satu monohen jadi salah satu kelemahan kita membuatkan data altimetri adalah ketika kita mengadakan mengkaji apa kondisi tinggi muka laut di tempat-tempat yang sepit kalau pakai altimetri itu jadi karakter radar altimetri itu sangat setit dipengaruhi oleh apa namanya daratan sekitarnya makanya sering noise-nya besar jadi di di altimetri itu di daerah-daerah internal water Indonesia itu noise-nya sering besar jadi kalau ketika kita mengubahnya menjadi energi arus geostropik permukaan larinya kemana-mana arusnya arus permukaannya larinya kemana-mana arahnya tidak jelas karena yang itu jadi karakter sinyal radar yang dipancarkan oleh altimetri itu ketika dia mengenai laut di selat yang sepit ini pengaruh pengaruh daratannya sangat kuat akhirnya jadi noise-nya terlalu besar tapi kalau kita menggunakan apa menggunakan citra satelit pakai modis ya pakai yang sumber daya alam tadi ada kekurangannya adalah karena dia di di case case 2 ya case 2 artinya dia terlalu banyak disitu campur tangan material-material organik yang ada dari daratan disitu ya jadi disitu ketika kita menggunakan apa namanya dua metode tadi citra satelit apa namanya sumber daya alam yang dari seperti modis ya kandungan kloropil kalau kita menggunakan kandungan kloropil sangat dipengaruhi oleh yellow substanenya terlalu banyak jadi kloropil aslinya di disitu mau upwelling atau tidak kita tidak tahu apakah itu kloropil sebenarnya atau mungkin disitu itu apa namanya serasa serasa apa namanya serasa daun-daunan yang terbawa air sungai kemudian mampu disitu karena catelit modis itu tidak bisa mengenali ini pak belum bisa mengenali apakah itu kloropil benar atau mungkin dia yellow substanenya jadi ada serasa organik yang itu ketika lari ke laut dibawa oleh sungai itu diterjemahkan oleh catelit modis itu sebagai kloropil jadi kadang-kadang melimpah tapi ternyata disitu bukan kloropil sebenarnya tapi itu adalah yellow substan namanya nah ini kekurangan pak tapi di daerah di daerah teluk bonek ya memang disitu daerah perikanan atau perikanan cakalang ya pak disitu banyak sekali disitu karena disitu terjadi juga sering terjadi upwelling pak cuma di upwellingnya itu dari terasa satelit itu tidak bisa dikenali jadi apakah ini upwelling upwelling murni dari laut karena mungkin ada apa namanya sirkulasi air yang mendukung adanya upwelling itu atau mungkin itu yellow substan yang memang melipah ketika saat hujan ketika hujan disitu kan suruh hujannya tinggi pak ya sampai apa namanya karena apa namanya ketika musim timur juga hujan ketika musim barat juga hujan karena ada gunung-gunung itu ya di daerah Palopo dan sekitarnya itu di daerah bone itu itu tidak bisa dikenali noise-nya terlalu banyak pak apakah itu benar-benar kloropil blooming kloropil itu karena akibat dari serkulasi lautan sendiri atau mungkin itu kiriman dari sungai yang dinamakan yellow substan sendiri jadi memang pada perikanan bone di teluk bone itu untuk kondisi dari citrasatelit itu sangat susah pak sangat terumit disitu karena faktor faktor alam disitu sangat kuat ya terutama daratan-daratan sekitarnya dan yang paling bagus disitu adalah menggunakan data-data yang insitu pak tadi dengan CTD penurunan CTD kemudian ADCP atau mungkin dengan apa itu ya kloropil langsung insitu ya mengambil contoh-contoh kloropil tadi gitu menggunakan botol gelap terang atau mungkin dengan analisis yang lain gitu saya kurang begitu ini pak ya apa tidak hanya sedikit saja referensi yang ada di teluk bone disitu tapi saya kira itu jadi yang saya tahu bahwa untuk citrasatelit di teluk bone penelitian produk di teluk bone sangat sangat susah pak karena apa namanya pengaruh lingkungan sekitarnya sangat besar itu jawaban dari saya pak saya kembalikan ke pak terima kasih terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak kita perlu belas bawahi bahwa untuk mendapatkan hasil interpretasi terbaik dari suatu wilayah terutama untuk penginan perikanan perikanan tangkap terutama itu perlu data tidak hanya dari aspek spasial temporal dari citrasatelit tapi juga mungkin perlu dikompilasi dengan data hasil pengamatan di situ jadi kalaupun misalnya data citrasatelit itu tidak bisa memberikan interpretasi terbaiknya maka kita perlu lagi memopulasikan atau memandukannya dengan hasil pengamatan di situ betul gitu pak gentil ya betul sekali pak jadi saling melengkapi pak iya betul aslinya kita jangan hanya terpaku pada satu metode analisis tapi juga kita lebih baik menggunakan gabungan jadi beberapa metode analisis yang terbaik seperti kita satu itu saja Pak Gedeo ada komentar lain ya jadi mungkin saya seri kepada teman-teman ya kesulitan kami pada saat saya penelitian di situ adalah ketika kita menggunakan data altimetri pak jadi data altimetri di internal teri water Indonesia ya itu sangat sulit pak terutama karena ininya apa namanya deviasinya sangat besar ya karena itu kemungkinan jadi radar altimetri itu sangat sensitif akibat pengaruh kan dia pakai radar ya pak gelombang radio ketika dia apa mengenai daratan jadi kalau daratan itu terhadap apa sinyal-sinyal yang ada di daratan itu saling membuat noise apa gelombang-gelombangnya ditangkap oleh radar oleh satelit altimetri itu kan dia menggunakan gelombang radio sangat ini pak sangat gampang disensitif dipengaruhi oleh daratan jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan citra satelit altimetri hati-hati untuk di daerah internal water terutama di selat pak dari daerah selat dari daerah lingkungan laut yang sempit itu kemudian seperti kasus di Teluk Bore juga jadi kita tidak bisa membedakan apakah itu apa namanya blooming itu plankton misalkan abolic atau mungkin dia apa namanya muncul karena ada yellow substrate akibat dari runoff ya akibat dari runoff dari daratan ke situ dia membawa yellow substrate kemudian kita interpretasikan sebagai apa namanya sebagai citra satelit itu belum bisa mengenali untuk daerah case 2 dari daerah yang di daerah apa namanya di daerah paparan benua itu itu belum sampai mengenali apakah itu benar-benar chlorophyll atau itu yellow substrate hati-hati di situ paling tidak kita tahu kelemahannya satelitnya resolusi spasial besar tapi ketelitiannya perlu dikompilasi dengan data yang di situ betul betul pak harus baik terima kasih pak gentio sebelum kita closing statement dari tiap pemateri kita sampaikan dulu pengumuman dari panitia berkaitan dengan peserta yang beruntung untuk mendapatkan non-pries di acara kita kali ini silahkan kepada rekan-rekan panitia untuk menayangkan peserta yang beruntung yang pertama untuk muhammad atar nazim pak muhammad atar nazim dari dkv kemudian guru suci arsinta diwi dan terakhir pak airudit dari kore teknik kelabatan dan perikanan bunyi selamat kepada tiga peserta yang beruntung kemudian nanti silahkan cek langsung dengan panitia beruntung seperti apa semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat nanti nanya oke sebelum kita akhiri diskusi ini bapak ibu saya ada satu lagi pertanyaan terakhir ini pak mungkin terakhir untuk pagian cio pak jadi kan tadi disampaikan bahwa indonesia sekarang sudah masuk ke dalam apa namanya sppc western central pasifik karena kita punya ketentingan di media di sekitar sana termasuk termasuk juga di daerah sekitar almayra edis kira-kira mungkin gak pak kira-kira Indonesia menginisiasi sebuah upaya recovery untuk wilayah tersebut apa ya mungkin untuk mempertahankan untuk merawat ke dalam sebuah forum tersebut gimana pak ya pak jadi selama ini inilah pak jadi orang-orang orang-orang di dunia internasional itu melihatnya dari produk saja pak output outputnya saja jadi asal mula kejadian apa namanya kejadian kenapa melimpahnya ikan disitu tidak di apa tidak di ini pak jadi halma era edis halma era edis lebih banyak difokuskan untuk mengenali cuaca jadi iklim dia tidak tidak ke perikanannya perikanannya itu dia tidak tidak banyak disitu makanya ini sayang sekali pak jarang sekali orang mengenali halma era edis itu dilihat dari aspek perikanan ya itu pak jadi ini saya baru mulai makanya pada saat saya desertasi itulah salah satu novel di saya pak jadi selama ini di dunia di dunia ini belum pernah ada melihat halma era edis dari perikanan dari aspek perikanan mungkin perlu promo yang lebih satu saran gitu kayaknya dengan halma era edis mungkin hasil akhirnya adalah world heritage fishing ground bisa halma era edis itu kan punya nama pulau di Indonesia artinya apa itu sebuah pengakuan wilayah disitu bahwa wilayah halma era edis itu adalah wilayah Indonesia punya Indonesia makanya contohnya pak laut cina selatan di bagian selatan itu kita namakan laut natuna utara karena mempunyai nilai strategis nama ya pak nama saja nama nama laut itu mempunyai nilai strategis pak kalau kita tetap aja kita menggunakan misalkan di laut cina selatan ya kita tidak menggunakan laut natuna utara kita ada pengakuan loh Indonesia saja mengakui kok kalau disitu ada adanya apa adalah laut cina selatan selama ini kita dikasih nama halma era edis wilayahnya kan itu di laut internasional pak tapi kita namanya betul disitu itu nilai strategis pak dan kita memperkenalkan halma era edis pak ini loh halma era edis ini halma era edis itu artinya pak kita menunjukkan bahwa itu loh bisa jadi disitu adalah wilayah Indonesia itu menurut pak saya kan sebagai pendidik pak kalau sebagai pendidik kan cuma memberikan virus-virus panah generasi muda kalau saya berhasil membuat mempengaruhi virus seribu orang generasi muda Indonesia insyaallah 10 tahun kemudian mereka jadi dokter diplomat jadi macam-macam kan bisa gitu pak tapi untuk sekarang saya cuma bisa komporin saja pak radio rusak yang sudah terima kasih pak kita sudah memulai pak terima kasih pak Gede dan pak Iski acara kita berikutnya adalah closing statement dari tiap materi berkaitannya dengan diskusi yang berkembang tadi selama kita mengikuti acara ini silahkan di beri kesempatan kepada pak Iski dulu untuk punya menyampaikan closing statement maksimum 2 menit ya pak baik pak sesuai dengan materi yang saya sampaikan tentang bagaimana data klimatologis untuk terhadap perikanan mungkin apa ya closing statement saya mungkin kita harus lebih banyak lagi meneliti baik itu pada peneliti ataupun masiswa tentang bagaimana pengaruh unsur-unsur klimatologi tersebut terhadap perikanan mungkin untuk kedepannya bisa untuk membuat pemodelan pemetaan daerah tangkapan ikan karena kan tadi saya sudah jelaskan bahwa interaksi antara atmosfer dan laut itu mereka saling saling berinteraksi seperti itu mungkin dari untuk data-data klimatologis tersebut mungkin kita lebih cenderung memakai data-data satelit data satelit data spasial seperti dari NOAA dan lain sebagainya untuk bagaimana kita bisa memetakan daerah tangkapan itu misalnya dalam waktu bulanan atau harian ataupun tahunan seperti itu karena mungkin penelitian di laut ini masih sedikit ya saya rasa masih banyak hal yang bisa kita kita teliti gitu di laut kemudian terkait dengan perubahan iklim saya rasa ini perlu menjadi perhatian kita bersama terutama kalangan akademisi dan mahasiswa bahwa kita dihadapkan pada perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global jadi seperti itu bahwa kedepannya kita bakal berubah gitu apa yang apa yang ada di apa yang terjadi sekarang itu untuk kedepannya itu bakal berubah gitu bagaimana ikan sekarang itu mungkin masih banyak kedepannya mungkin ikan itu jadi sedikit terus terang saya termasuk yang tinggal di pesisir ya dulu saya dari kecil dari di di kota Agung itu kan di pesisir pantai dulu itu saya masih sering melihat itu ikan marlin itu atau ikan nimbung kalau biasa ditempat masih banyak naik naik beca itu karena di ikan itu besar ya jadi ikan itu naik beca gitu dibawa gitu sekarang itu saya gak pernah lihat lagi ada juga ikan itu ikan yang sudah tangkapan dari laut yang jauh jadi ikan udah di es udah lama seperti itu jadi kita diharapkan untuk menjaga apa namanya untuk menjaga lautan kita gitu jangan jangan kita overfishing ataupun kita merusak ekosistem laut dan lain sebagainya ya tentunya perubahan iklim ini mungkin secara keseluruhan ya bukan untuk di laut saja tapi masyarakat secara secara umum dan pemerintah disini yang mempunyai peranan adalah mengambil kebijakan untuk menghentikan perubahan iklim tersebut mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih oke terima kasih Pak Eski atas proses statementnya ya sebenarnya kita harus menjaga ya iklim kita menjaga lingkungan kita laut kita ya supaya terpaling menjadi lebih tetap secara jadi karena kita dihukumati tapi juga dihukumati oleh generasi kita dan kemudian kita juga minta kepada Pak Kehsio baik Pak terima kasih jadi apapun ikan yang ada di laut makanannya itu sumbernya dari darat kalau darat sudah rusak kita mau makan tidak bisa kita makan ikannya yang ada di laut jaga lingkungan yang ada di pesisir yang ada di darat itu dijaga kalau kita tidak bisa mampu menjaga lingkungan yang ada di laut sudah rusak kita tidak bisa makan ikan lagi saya kira itu cross-trans statement dari saya saya akan kembali ke moderator singkat padat baik terima kasih kemudian penduduk kita serah terima kasih kembali acara ke membawa acara kita turunkan posi statement juga dari moderator kita tahu dari pengembangan dua kembangan dari tadi adanya interaksi yang cukup kuat antara kondisi atmosfer dan fenomena yang terjadi di laut kemudian ada beberapa fenomena fenomena yang sebenarnya cukup unik dan bisa menjadikan men-trigger industri-industri pikanan untuk lebih maju dengan pola-pola regulasi yang tepat misalnya tadi contohnya adalah penetapan MSY dan MAY bahasa Pak disederhanakan jadi MAY dan MSY maksimum effort walaupun perlu usaha lebih pada saat menerapkan di lapangan seberapa besar penggunaan MSY dan FIY pada saat dilakukan proses penarapan ikan di laut yang cukup komplek terutama pada saat melibatkan banyak stakeholder dengan banyak kepentingan di satu lokasi yang sama apalagi ini melibatkan antar negara di wilayah JDI Indonesia dan internasional sepertinya butuh konsensus bukan lagi nasional tapi mungkin regional bahkan internasional mungkin sederhana tadi ada wacana apakah mungkin HAE itu jadi sepanjang tahun merupakan daerah potensial visi ground disitu kita jadikan sebagai world heritage visi ground jadi itu konsensus yang cukup kulit dan cukup besar untuk Pak Agendio terima kasih kami berharap teman-teman sekalian terinspirasi dengan diskusi yang berkembang saat kita hari ini kemudian kami akan mengundang teman-teman sekalian untuk hadir di acara Marine Science yang lain dengan tema-tema yang lebih menarik dengan pembawa acara yang kompeten-kompeten di bidangnya tadi dari diskusi juga sebetulnya ada beberapa tema yang sepertinya bisa kita angkat untuk jadikan materi untuk menerima saya berikutnya itu saja closing statement dari kami cukup untuk berikutnya kami sebalik pemerintah terima kasih yang diberikan mohon maaf kalau ada hilang yang kami lakukan dan acara sepenuhnya kami kembalikan ke pembawa acara silahkan Bu Darman baik terima kasih thank you baik terima kasih kepada para moderator yang telah memandu di acara diskusi dengan sangat menarik sebelum menutup acara ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dekan fakultas pertanian Universitas Lampung dan jajarannya ketua jurusan perikanan dan kelautan beserta para dosen jurusan perikanan dan kelautan Universitas Lampung terima kasih pula kepada para narasumber telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat dan kepada para peserta yang sangat luar biasa dalam mengikuti acara kuliah umum kali ini sampailah kita pada akhir acara hari ini marilah kita tutup bersama kuliah umum ini dengan melapaskan hamdallah Alhamdulillah ada daratan ada lautan tanpa lautan kita akan sekarat jadilah seorang panutan tempuh hidup dengan semangat potong kayu untuk dijadikan menjadi kertas naik kapal di laut angin yang sangat kencang karena kesempatan yang sangat terbatas saya hantukan maaf jika ada kata lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di SMA wakil ya bapak ibu silahkan diaktifkan audio ini diaktifkan video di foto bersama di foto bersama yuk diaktifkan video salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih bapak ibu mohon maaf ini injury live baik pak terima kasih terima kasih di foto bersama di foto bersama ini ya pak belum ya udah udah tadi oke kalau misalnya misalnya juga di rumah belum tetap semuanya artinya juga belum dapat dipakai ya pak ya pak pak pasman ya live komputer ini bisa dipakai untuk korek duduk berdiri duduk sampai jam 5 kita duduk lupa berdiri 5 sore lebih bisa malam hari bisa ini siapa yang masih disini ini mungkin dipotong dulu jadi bisa digunakannya mulai sore hari mulai jam sampai ya mungkin sekitar jam-jam malam masih bisa ya pak ya kalau ruangan servernya satu ini saja atau ada beberapa